Iblis Sungai Telaga Jilid 61 tamat. Bupa dan Ingo berpamitan tetapi Nona Tong Hong seperti tak melihat atau mendengarnya, sebab-sebab ia masih terus berdiri menjublak, matanya tak berkedip mengawasi ke kaki gunung di mana It Hiong menghilang. Masih lama Nona ini berdiam terus, ketika kemudian ia bagaikan tersadar, seperti orang melamun ia berkata seorang diri, aku mesti pergi melihat dia. Tapi Tong Hong liang, seng adik, mengasih saja lagak kakaknya itu, kemudian ia menyambar tangan orang, buat ditarik, buat dihajak pulang ke Kio Kio Cengki dunia Buen, Rimba Persilatan, atau kalangan Kang Ong Sungai Telaga, telah digemparkan berita tentang Bulim Cicun, pertemuan besar kaum Buen, di waktu mana bakal dilakukan pertandingan mati hidup di antara kaum sesat dan kaum sadar dikarenakan kaum sesat hendak merebut pengaruh, untuk menjadi jago tunggal agar kelak dunia menjadi dunianya sendiri. Supaya selanjutnya mereka dapat melakukan apa yang mereka suka, lebih-lebih setelah tibanya hari-hari pertama dari permulaan tahun, sebab pertemuan akan diadakan pada tanggal 15 bulan pertama hingga waktunya sudah datang dekat Suka Ali. Dari perbagai penjuru angin orang telah datang ke Gunung Nen Busan, tempat pertemuan besar itu, telah datang orang-orang dari dua golongan, terutama mereka yang bersangkupaut, karena datangnya dari berbagai arah banyak yang tanpa berjanji, maka juga datangnya pun masing-masing, cuma sedikit yang berombongan, setelah sampai di gunung, barulah orang berkelompok masing-masing. Semua orang yang datang itu pula terdiri dari berbagai golongan, sebagaimana dari care berpakaiannya atau berdandannya ada orang-orang biasa, ada Imam Cukau, atau Biksu dan Mikau kaum Hukau, ada pelajar, ada juga pengemis, usianya pun tak tentu, ada yang tua, ada yang muda atau setengah tua, hanya yang seragam senjata mereka, pedang dan golok. Di atas gunung kasesat dan kaum lurus memisahkan diri, masing-masing ada gubuknya sendiri, ada gubuk yang ketiga dan itulah dari kaum penonton, maka juga gunung, yang tadinya sepi dan sunyi, sekarang menjadi ramai. Di atas puncak utama, yang dipilih sebagai medan pertempuran, terdapat tanah datar yang luas, yang beralaskan rumput, hingga itu merupakan tempat yang tepat sekali buat maksud tersebut, di sekitar itu, yang gundul, terdapat banyak batu berserakan serta juga petohonan kecil. Puncak itu dinamakan Bek Klo Hang, di kiri dan kanan itu terdapat puncak-puncak lainnya yang sambung menyambung, juga rindanya, oleh karena kaum sesat mengambil tempat di sebelah kiri, maka sedirinya kaum lurus menempati bagian sebelah kanan. Tiongit Hiong berangkat dari Bu Iesan, Provinsi Hokian, dia melakukan perjalanan cepat, tanpa singgah kalau tidak ada perlunya, waktu ia sampai di tempat, tujuan itu, waktunya sudah tanggal 15, bahkan di waktu maghrib, ia uleh tetapi toh ia merasa lelah juga, hanya setelah tiba, hatinya merasa lega, ia tak terlambat, di kaki gunung ia berhenti, buat lantas menangsal perutnya, ia membekal rangsung kering, sembari makan dan beristirahat itu, ia mengawasi orang-orang yang baru tiba, yang bagaikan berbelok berjalan mendaki gunung. Di permulaan musim semi, sisa hawa dingin belum lenyap, seluruhnya, maka juga di waktu maghrib, mega masih tebal. Akan tetapi matahari sore cerah, hawa udara pun nyaman sekali. Satu kali, It Hiong melihat tibanya serombongan orang, yang menarik perhatiannya. Itulah kira-kira 10 orang pendeta, di antaranya ada sebuah tandu atau usungan terbuat dari rotan peranti di tanah pegunungan, di atas itu bercokol seorang diksu yang telah berusia lanjut yang tampangnya tenang sekali, sedangkan jubahnya kuning serta lehernya digantungkan rantai mutiara liamcu. Dengan lantas It Hiong mengenali diksu tua itu, ialah pekian siang su orang suci dari kuil dielek siye, orang yang pernah menghadiakan wan iai jiye, obat yang pernah menolongnya bebas dari kematian keracunan. Di belakang tandu itu berjalan sekalian diksu, dua yang depan adalah liang hau siang ceng, sepasang diksu naga dan harimau, yang gelang-gelang emasnya di lengannya bercahaya berkilauan gansesia di gunung Gautaisan, murid-murid dari kepala pasia siang su, yang lainnya, yang anak muda kita kenali, adalah bukya hwasyo dari siau linsie. Tadinya It Hiong hendak muncul, akan menemui para biksu itu, tetapi ia gagal sebab kedua tukang mengusung tandu itu jalan cepat bagaikan lari, maka agar tidak mencurigai orang, ia batal menyusul. Sebenarnya Pai Sia Sian Su sudah sampai terlebih di atas inbusan, dia datang dengan mengajak Pai Sian Su, adik seperguruannya, adalah ia yang mengirim surat mengundang Pek Yam Sian Su karena bantuannya biksu ahli racun itu perlu guna menghadapi para bajingan yang beracun. Baik Kulil Gwansi Sia dari Ngergo Taisan maupun Kulil Gyelek Sia dari Tiong Lemsan, dua-duanya menjadi cabang dari siau linsie gunung Siong San, karenanya Pai Sia dan Pek Yam terhitung sebagai pendeta-pendeta dari satu kaum dan satu tingkat juga, juga Liyawen Taisu dari siau linsie telah mengirim undangan pada Pek Yan Sian Su, hingga biksu tua itu dan berilmu ini tak dapat tidak turun gunung, maka itu para biksu yang mengiringi Pek Yam, kecuali Busa dan Busiang, semuanya pendeta dari siau linsie. Itiong tidak mendapat tahu sebab musabab dari datangnya Pek Yam Sian Su itu maka itu ia merasa heran, tengah ia berpikir itu, tiba-tiba telinganya mendengar beberapa kali seruan, yang datangnya dari kaki gunung ia lantas menoleh, ia melihat mendatangi sebuah joli, yang dilarikan keras, tendanya dikasih turun, dan jendelanya tertutup dengan jala hitam, hingga tak terlihat siapa penumpangnya, sebentar saja, joli itu sudah lewat jauh. Walaupun sudah maghrib, itu waktu masih saja ada orang yang datang mendaki gunung, seperti tak putusnya. Tidak lama, dengan suara sedikit berisik, tampak mendatangi serombongan wanita, yang berambut panjang dan dikasih turun terlepas, semua mereka itu mengenakan ikat pinggang tersulam, di sebelah depan mereka berjalan belasan orang lainnya. Ah, mereka pun, telah tiba kata Iteong di dalam hati, sebab ia kenal semua wanita itu, ialah tujuh orang muridnya Im Chin Itmo, belasan orang yang berjalan di muka itu, sinar matanya semua sinar mati bodoh, dan jalannya pun sambil tunduk. Ketika Ik Toa Biau lewat di sisi Iteong, dia mengangguk memberi hormat, di menyapa, sebab dia mengenali anak muda kita dan di Atak Jumawa, dan dia menyapa terlebih dahulu, maka si anak muda mengangguk menyambutnya. Apakah kalian saja yang baru tiba? Iteong tanya. Ik Toa Biau tertawa. Guru kami duduk di joli, tadi telah jalan lebih dahulu, sahutnya. Mendengar itu maka mengertilah Iteong bahwa joli tadi diduduki Im Chin Itmo. Selewatnya rombongan cip di Yaw Yauli itu, cuaca makin suram. Apakah aku pun sudah waktunya naik ke atas, pikir si anak muda. Atau hampir bertepatan dengan itu, tiga orang perempuan tampak mendatangi, mereka semua bertubuh ramping, semua membekal pedang pada punggungnya, dan jalannya pun tenang-tenang saja, sebab sembari mendaki mereka itu sambil bicara di antaranya terdengar kata-kata, kakak Yauin, mendengar demikian, tiba-tiba saja semangatnya Iteong terbangun, segera dia memasang meta, atau lantas hatinya menjadi girang luar biasa. Meskipun dengar samar-samar, segera ketiga wanita itu dapat dikenal si anak muda sebagai tiga orang terhadap siapa dia paling prihatin maka tidak waktu lagi, ia berlari pergi memapaknya. Kakak panggilnya setelah ia datang dekat. Dengan lantas ketiga orang perempuan itu menghentikan langkahnya, semua mengangkat muka, mengawasi ke depan, hingga mereka pun mendapat lihat siapa yang menyapanya itu. Ketiga orang itu ialah Tio Wen yang terdepan, lalu Pek Giyok Peng, lalu Tan Hang si Nona kaum sesat yang telah sadar dan mengubah tingkah lakunya. Oh, kau adik Hiong Nona Tio menanya. Kau sendiri saja belum lagi orang menyahuti. Giyok Peng sudah lompat menyambar lengan orang saya. Dia berkata keras, Oh, bagaimana sukarnya aku mencari kau kakak Hiong, Tan Hang pun menyapa dengan girang luar biasa, Bagaimana kesudahannya kau meminta pulang pedangmu, kakak bagaimana kau dapat tiba terlebih dahulu daripada kami at Hiong demikian gembira hingga ia tidak tahu siapa yang ia mesti jawab. Mari Tio Wen lalu mengajak, ia insaf bahwa jalanan itu bukannya tempat mereka memasang ngomong, ia menarik tangannya Giyok Peng sambil menambahkan, Adik Hiong tak berakal lari, maka itu mari kita cari tempat yang aman di mana kita dapat berbicara dengan bebas Giyok Peng semua setuju, maka berempat mereka berjalan bersama, mereka pergi jauh tiga tombak dari jalanan, di sana. Ada sebuah batu besar, di belakang batu itu mereka menempatkan diri, hingga mereka tak mudah dilihat orang lain. It Hiong segera memberikan penuturan bagaimana caranya ia berhasil mendapatkan pulang pedangnya. Ia bercerita jelas, dan akhirnya ia memberitahukan, Tan Hang halnya kakak seperguruan kakak nona itu yaitu Beng Leng Chin Jin, kedapatan di Gunung Hek Seksan dalam keadaan ingatannya terganggu disebabkan terpengaruhkan orang jahat. Tan Hang kaget, berduka dan gusar berbareng, hingga ia menggertak gigi. Sungguh jahat, Im Chiulitmo berkata si nona dalam sengitnya, bahirlah, akan aku mencara balas terhadapnya, supaya aku dapat membantu kakakku itu adik, kau sabarlah, Kiawin memberikan nasihat, janganlah kau terpengaruhkan kemarahanmu hingga pikiranmu menjadi kacau menurut aku, lebih dahulu kita pergi ke Inbisan, di sana kita tuturkan perihal kakakmu itu, dan kemudian pikirannya para ciampu aku kira mereka tentu akan memberi petunjuk bagaimana kita harus bertindak. Menurut terkaanku tentunya Gak Hang Kun turut memainkan peranan dalam urusan ini Giyok Peng mengutarakan sangkaannya. Itulah benar, Giyok Peng kasih tahu, Giyok Peng justru menjadi pemimpin di belakang layar dalam usaha Bu Lin Cip Cun itu laginya, sudah terlanjur bicara, Giyok Peng memikir buat mengasih tahu halnya, bahwa dalam pertemuannya dengan Hang Kun Di, Bu Iesan, pemuda Siga itu telah menentangnya bertempur di Inbisan nanti. Justru itu, Giyok Peng telah mencelanya, lagi apa kau bicaralah, apa mungkin kau menyaksikan aku masih berat memikirkan manusia buruk itu. Rithing tertawa, tak sudi ia menimbulkan urusan lama, itu cuma akan membuat nonapek menjadi menyesal, berduka dan mendongkol saja, ia tertawa dan berkata, urusanmu dengan Hang Kun ada bagaikan awan yang telah buyar dan lenyap, oleh karena itu tak usah kakak masih mengingatnya. Tio It Hiong bukanlah seorang laki-laki yang cemburu, Kiyok tertawa. Kau bicara tidak lancar, adik, maka juga adik Giyok Peng menjadi tidak sabaran katanya, kau mengatakan lagian, nah, kau bicaralah terus lagian, apakah itu lagiannya begini kakak, sahut It Hiong, yang terus menceritakan bagaimana Naniya meminta pedangnya, tetapi di gunung Bu Iesan, ia bertemu dengan Hang Kun, ia ngotot mengaku diri sebagai Tio It Hiong, hingga kesudahannya pemuda itu, Siga itu, menantangnya buat mengadu kepandainya di gunung Nen Busan mendengar itu, Giyok Peng tertawa. Kalau begitu aku keliru menerkamuk katanya, yang mengakui kekeliruan terkaannya. Habis itu, masih mereka bicara lain-lain urusan, mereka asik sekali hingga tanpa, merasa mereka ditinggal pergi seng waktu, hingga tahu-tahu seng malam telah tiba dan si putri. Malam mulai memperlihatkan cahayanya yang indah permai, malam itu terang mirip seperti siang hari. Tiba-tiba malam yang sunyi dipecahkan suara siul yang nyaring dan tajam seperti menikam telinga, hingga Rit Hiong berempat lantas menggerakkan tubuh mereka, untuk berbalik dan mengawasi dari mana suara hebat itu datang, dengan demikian mereka lantas melihat seorang wanita tua bersama seorang nona muda sekali mendatangi mereka, mereka berdua itu mirip nenek dan cucunya. Kedua orang perempuan itu menggunakan masing-masing baju panjang dengan tangan pendek, kaki mereka tanpa sepatu, dan bajunya itu disulam dengan kupu-kupu warna merah maron, hingga nampak sangat mencorong dan mendereng. Si nona yang berjalan di sebelah depan, meriap-riapkan rambutnya yang turun ke bahunya, usianya baru 3 atau 14 tahun, dialah yang memperdengarkan suara siulan tajam itu, berulang-ulang, tak hentinya, hingga sikapnya itu yang aneh pasti membuat orang merasa heran. It Hiong melengat, ia telah melihat dan mendengar banyak tetapi tidak kenal nenek dan kacung wanita itu, demikian pun Kiao Win dan Giyok Peng, tidak demikian dengan Tan Hong, nona yang menjadi salah satu Chin dari Hakkeng Tu, Pulau Ikan Lo dan Hitam dari Helem, ingat yang ia pernah menemukan dua orang itu di tengah jalan di suatu tempat dalam Provinsi Oulem, bahwa ia kenal mereka itu. Eh, kakak Hiong, kenapa kau nampak bingung? tanyanya pada It Hiong, ia tertawa. Apakah kakak lupa halnya kau pernah bertemu dengan mereka itu? It Hiong menggeleng kepala. Seingatku, belum pernah aku bertemu dengan mereka, sahutnya. Kalau demikian, benar-benar kau lupa berkat si nona, si orang tua adalah Hanggan Kuyaboh dari Gunung Lekong Sem di Hailam, kemudian ia menunjuk si nona kecil seraya melanjutkannya, anak itu bernama Chiohoa, muridnya, dan siulannya itu ialah ilmu kepandayan yang istimewa dari Hanggan Kuyaboh, namanya Toat Peimpo, yang dia sangat andalkan, Chiohoa masih muda, kepandainya itu dia pergunakan sebagai semacam barang mainan, dia belum melatihnya sampai sempurna kepadiaan itu, hingga suaranya cuma terdengar tajam, tidak demikian apabila Hanggan Kuyaboh, sendiri yang menyuarakannya, orang menjadi putus nyawa karenanya. Jika perempuan dari Lamhei itu begitu rupa, dia bakal menjadi lawan berbahaya bagi kita, kata Gyohoa. Tan Hang tertawa. Dengan kata-katamu ini, kakak, kau jadinya mengangkat Tanggan Kuyaboh terlalu tinggi katanya. Dia lihat cuma dalam siulannya itu, sedangkan kepandainya silatnya belum berarti banyak, bagaimana kau pikir kalau kepandainya Anggan Kuyaboh itu dipadu dengan suara seruling maut Kuyaboh, Moim dari Kuyaboh Giyampo, kau cuh dari Losat Kau dari Gunung Aie Losan, katanya kemudian, karena aku harus membantu melindungi Chiampo Beng Kieng, aku telah turun gunung terlebih dahulu, jadi aku tidak dapat mendengar siulannya itu, cuma kau sendiri yang mendengar. Itiong berdiam, akan tetapi otaknya berpikir, terbayanglah peristiwa di Gunung Aie Losan itu di mana ia telah menempuh bahaya, hampir jiwanya melayang disebabkannya terjatuh ke jurang. Kiawin yang sejak tadi berdiam saja, turut bicara, bagaimana lihainya ilmu kaum susat, jangan kita gentar hati, demikian katanya, tak dapat pikiran kita terganggu oleh karena itu, bukankah buat kau adik, sama saja itu adalah toat teimpo atau kuih tiok mo imkau toh telah makan belut emas kita harus berlaku tenang dan tabah, Ithang diingatkan pada darahnya binatang itu, maka segera juga pikirannya menjadi tenang, karena itu, ia sangat bersyukur pada kakak seperguruannya itu, Giyok Peng dan Tanhang pun mengagumi ingatannya tajam dari si nona. Ingatanmu sangat tajam, kakak, kata Ithiong, menggoda, pantaslah kalau kakak menjadi separuh guruku, Kiyowin tersenyum, sedangkan Giyok Peng tertawa dan segera berkata pada suaminya, kau pintar sekali bicara, ya kalau kau mau mengangkat kakak ini sebagai separuh gurumu, lebih dahulu kau mesti menjalankan kehormatan besar padanya, disebutnya kata guru membuat nona Chiyo ingat barang sesuatu, lantas ia merogoh ke dalam sakunya, buat menarik keluar dua pucuk surat tertutup, itulah Kim Long surat rahasia, dari gurunya, yang ia telah menyimpannya dengan berhati-hati, setelah itu ia mendekati Ithiong, katanya, ketika guru kita mau melakukan perjalanan merantau, ia telah meninggalkan tiga pucuk surat rahasia untuk kita, sampai sebegitu, baru sepucuk yang telah kita buka sekarang, masih ada dua buah lagi kau lihat, adik, di tempat, dan di saat ini, bukankah saat buat membukanya? Aku maksudkan surat yang kedua Ithiong menyambuti, kakak benar, sahutnya ia melihat sampul surat bertuliskan empat buah huruf, bunyinya Ben Hoa Paiteng yang berarti selaksa bunga menutupi langit, atau kepala, ia lantas menyobek pinggiran sampul, akan menarik keluar suratnya, ketiga nona datang dekat sekali pada si anak muda, hingga berempat mereka merubung menjadi satu, sebab semuanya ingin segera melihat bunyinya surat, setelah surat dibeber, maka mereka membacanya sebaris dari enam belas huruf kecil, beginilah bunyinya, Gia Kiam Siaw Seng, Ban Hoa Pieteng Aie Laotek Cie, Hek Sek Yew Keng berempat muda mudi itu lantas mengawasi saja, tak mudah mereka membacanya mengerti, mereka harus menggunakan otak memikirin. Lewat sekian lama, Kiawin yang mulai bicara, katanya, menurut dugaanku, surat rahasia ini, kita terlambat membukanya ada disebut-sebut nama Aie Lao dan Hek Sek, itulah toh gunung Aie Lao Sian dan Hek Sek San, bukankah adik Hiong telah menjelajah sarang-sarang bajingan di kedua gunung itu, Hid Hiong mengangguk. Aku sepakat dengan kau, kakak, katanya. Rupanya sampul ini harus dibuka setelah kita meninggalkan Aie Lao San, atau sebelumnya pergi ke Hek Sek San, benar demikian, bukan tapi, apakah artinya dua baris, atau delapan huruf yang pertama itu tanya Gio Peng. It Hiong berpikir, sampai ia bagaikan tersadar. Empat huruf dari baris kedua, itulah kata-kata rahasia, atau kunci buat mempelajari ilmu Gie Kiam Hui Heng Sud, katanya, Ban Hoa Paiteng berarti berlaksa bunga menutupi langit, maksudnya ialah di waktu mempelajari ilmu pedang orang harus mencapai batas kesempurnaan, buat mana, hati mesti tetap, belajar mesti tekun, hingga akhirnya orang dapat terbang mengedalikannya pedang, yakni Gie Kiam Siaw Seng, jadi artinya ringkasnya belajar harus sungguh-sungguh sampai maksudnya tercapai, jika demikian, Tan Hang turut bicara, rupanya gurumu itu kakak, bermaksud memberi anjuran pada kau, yaitu setelah kau memperoleh ilmu Aie Lao San, kau mesti mempelajari itu sampai sempurna, seperti berlaksa bunga menutupi langit, setelah mana, di Hak Sek San nanti, haruslah kau berhati-hati, harus waspada sebab mungkin di sana ada ancaman malapetaka, aku kira taksiran adik Tan Hang cuma benar separuhnya saja, kata Gie Keng, menurut aku, empat huruf dari baris keempat, yang terakhir, berarti menunjuk pada kakak Kya Win, yang di gunung Hek Sek San sudah terkena racun yang mengetang kesadarannya, maksudnya ialah kita harus berjaga-jaga akan ancaman bahaya itu, aku percaya kau benar adik Peng, berkata Kya Win, hanya sekarang ini, semua telah berlalu lewat, nah, adik Hiong, coba kau buka sampul yang ketiga itu, supaya kita tidak menyianyakan waktu dan terlambat seperti sampul kedua itu, Rit Hiong menurut, ia lantas membacanya muka sampul itu, ketiga nona bersama melihatnya, nyata tulisannya ialah Cip Motong Hian, yang berarti tujuh bajingan muncul bersama, kelihatannya kali ini kita tidak terlambat, kata Rit Hiong pada ketiga nona kawannya, sembari tertawa, masih kau bicara saja kata Gio Peng, bukannya lekas buka sampulnya Rit Hiong menurut, ia merobek sampul dan menarik suratnya, maka ia lantas membacanya bunyinya, satu racun berubah tiga racun, seratus tak suka daging atas nampan, darah bajingan mencuci pelangi kaget, laki-laki atau suami kenal mulia dan hina malu, Kya Win bertiga turut membacanya, lalu berulang-ulang mereka membacanya dan mengulangi sebelum mereka dapat menangkap artinya, maksudnya tulisan itu, yang terbagi dalam empat baris, mereka sampai pada menunduk kepala akan mengasah otak, sebab semua kata-kata itu sulit untuk segera ditangkap artinya dengan satu kali melihat atau membaca saja, bagaimana kalau kita masing-masing menerkah satu baris tanya Tan Hong? Gio Peng menganggup, Sepakat, sahutnya, bagaimana caranya Tan Hong mengulur tangannya, bergantian menunjuk Kya Win, It Hiong dan Si Nonapek, katanya, kakak beramai mengambil satu baris menurut untunannya, dan aku baris yang keempat, yang terakhir. Bagaimana It Hiong semua setuju, maka itu, lantas mereka masing-masing mengapali satu baris untuk mengingatannya di luar kepala, hingga mudahlah bagi mereka itu buat memahami arti dan maksudnya, karenanya lantas mereka itu berpikir, seperti lakunya anak-anak sekolah. Aku mendapatkan baris yang ketiga, kata Gio Peng kemudian, aku anggap kata-kata itu sederhana sekali, karenanya aku mengartikannya menurut sebagaimana adanya, baris ketiga itu ia darah bajingan mencuci pelangi langit kaget, tegasnya darah bajingan dipakai mencuci pelangi kaget, dan pelangi kaget ialah pedang mustika Keng Hang Kiam, Keng sama dengan kaget, dan Hang sama dengan pelangi. Kya Win mengangguk, katanya, tepat, Keng Hang Kiam dicuci dengan darah bajingan, itu artinya, kapan adik Hang menghadapi ketujuh bajingan, ia mesti menghadapi pertempuran yang berdarah, setelah itu baru ia akan berhasil menumpas kawanan bajingan itu, tegasnya adik Hang harus menggunakan kekerasan, dan aku, aku mendapatkan baris pertama, satu racun berubah tiga racun, dengan racun pasti diartikan si bajingan beracun, sulitnya buat aku ialah pengetahuan atau pengalamanku yang kurang mengenai. Sekalian bajingan itu kenapa satu bajingan berubah tiga bajingan di saat ini, belum dapat aku menerkanya pasti, juga giok penggantan Hang kurang mengetahui halnya si bajingan beracun, Tok Mo, cuma satu kali mereka pernah melihat empat huruf giok laukip siau di pendopo tai Hang Tian di dalam si hara siau lin si ye, empat huruf beracun, pertanda pembunuhan oleh Tok Mo, lainnya tidak, kakek itu, tak dapat mereka membantu kakak yang tertua itu. Apakah tak mungkin bahwa si bajingan beracun itu, Tok Mo ada satu yang tulen dan tiga yang palsu, Yit Hiong turut mengutakan perkaannya. Kiao Win berpikir, memang ada kemungkinannya adik, sahutnya kemudian, tapi, cobalah kalian memikirkannya terlebih jauh, kita membutuhkan kepastian apakah tak boleh jadi, namanya saja satu Tok Mo tetapi sebenarnya ada tiga orangnya Tan Hong turut membantu berpikir. Mungkinkah benar adik, Hang, berkata Yit Hiong, di dalam satu bulan terakhir ini aku telah melihat dua orang Tok Mo yang sama rupa dan tampangnya, ialah seorang pelajar tua yang kulit mukanya sudah berkerut-kerut, entahlah Tok Mo yang ketiga itu, Giok Peng nampaknya heran. Kalau baru menemui dua orang adik, Giok Peng pun turut bicara, bagaimana kau dapat memastikan merekalah dua orang siapa tahu mereka itu cuma satu, yaitu pertama. Kali kau ketemu yang satu, lalu yang kedua kali, dia juga sebab mereka bagaikan kembar dan tentulah sukar memastikan merekalah dua orang, inilah sebab aku memperhatikan suara mereka, Yit Hiong menjelaskan, suara mereka berdua berlainan, bahkan halnya Tok Mo yang satu itu, yang berada di dalam sarangnya Im Chiu Ritmo, aku mendengarnya dari mulut Cip Diaw Yauli, katanya di alah Chow Kong Putlo yang menyamar, entahlah Tok Mo yang kedua itu, jika demikian adanya adik, Kyaowin turut bicara pula, mungkin sekali Tok Mo yang ketiga pun si Tok Mo yang palsu, jadi benar seperti katanya guru kita, bahwa Tok Mo satu berubah menjadi tiga Tok Mo, guru kita mengerti ilmu meramal. Mestinya ramalannya itu tidak salah ya, demikianlah terkaanku, kata Yit Hiong, ketiga Tok Mo palsu tiga-tiganya. Taruh kata benar demikian adanya tanya Tan Hong, habis bagaimana dengan Tok Mo yang satu itu, yang tulen bukankah tadi adik mengatakan ada satu saja namanya, tetapi tiga orangnya Yit Hiong tanya, kenapa sekarang adik mengatakan begini tentang itu, baik kita tak usah repotkan pula, pedang Keng Hang Kya menjadi pedang pembela keadilan dan penakluk bajingan, sekarang tak usah kita rewelkan pula dia bajingan tulen atau si bajingan palsu, biarlah hujung pedang yang nanti menentukan gagah bicaranya si anak muda, dia nampak sangat bersemangat. Dari keempat baris surat rahasia, yang tiga telah dapat kita taksirkan, kata Gyo Peng. Sekarang tinggal yang keempat adik Hang, coba kau menjelaskan pendapatmu, Tan Hong lantas membaca mengapali baris terakhir itu, laki-laki atau suami kenal mulia dan hina atau malu, terus ia berpikir, baru ia berkata menurut aku, aku kira maksud singkatnya yaitu setelah seseorang berhasil dalam usahanya, dia menepi di gunung atau dalam rimba, akan mencuci tangan dari kalangan sungai telaga, bagaimana, apakah kakak beramai setuju kiawin mengenaguk? Menurut pikiranku, katanya, kalau nanti di indisan pihak kita berhasil menumpas kawanan bajingan sesat itu, maka selayaknya apabila adik Hiong bertindak sebagai seorang laki-laki sejati yang kenal akan kemuliaan dan kehinaan, buat menjadi orang gagah yang tahu gelagat, guna selanjutnya menutup diri dan menyepi di tanah pegunungan atau rimba, akan menempuh sisa hidup selanjutnya, mendengar itu, alisnya Yit Hiong terbangun. Bagus, serunya, semua pesan suhau, akan aku Tio Yit Hiong mentaatinya selesai urusan di Indusan, akan aku mengajak kakak bertiga tinggal bersama di tanah pegunungan di sana kita bersama akan melewati hari-hari kemudian kita, kata-kata itu dikeluarkan secara sungguh, maka juga ketiga orang nona itu menerima dan menyambutnya dengan berkesan sekali, lebih-lebih Tan Hong, yang kenal diri, sampai dengan perlahan ia berkata, Tan Hong adalah perempuan asal kaum sesat, mana dapat ia memikir yang tidak-tidak mana. Dia mempunyai rejeki besar akan hidup bersama kalian, para kakak. Ah, dengan tampang sangat mengasihi, Yit Hiong berkata, di dalam halnya manusia bergaul atau bersahabat, yang paling diutamakan ialah mengenal hati satu sama lain. Maka itu, apabila telah tiba saatnya, akan aku mengambil keputusan yang bijaksana, yang pasti tak berakal mengecewakan kalian. Sekarang ini masih terlalu pagi buat menyebutkan itu, mendengar kata-kata tak berakal mengecewakan kalian itu, bukan main terbukanya hatinya Tan Hong, dia merasa sangat lega dan bersyukur, dia girang sekali. Aku, aku, katanya dan tak dapat ia meneruskannya, sebab Kiawin mencelanya, apalagi yang hendak kau katakan, adik kita adalah sesama orang kaum sungai telaga, dada kita harus lebar bagaikan perahu, kepalan kita harus keras dan ulet, bukankah soal mengu soal remeh, dari itu buat apakah kau memikir dan menghawati kerkannya Tan Hong terdiam, matanya mengawasi nona Cio, sinarnya menyatakan yang ia sangat beryukur, sebab Kiawin sangat sabar dan lapang dada, pikirannya terbuka sekali, dia tak iri atau jelus, dia bahkan sangat mulia. Begitulah mereka berempat, memasang ngomong, sampai rembulan mulai selam ke arah barat, barulah mereka berjalan mendaki gunung. Besoknya pagi makin banyak orang yang naik kelingbusan, hingga ke kiri dan kanan puncak pek, klok hang, teampak hanya kilauan dari golok dan pedang. Lagi satu hari lewat maka tibalah di hari yang dinanti-nantikan Cia Gwe Capgou, tanggal 15 bulan pertama malam itu di perbagai kota dan kampung di seluruh negeri, orang merayakan Pesta Goansiau, atau Capgoumah, sebaliknya, di atas puncak inbusan, kedua belah pihak menghadapi saat-saat pertempuran yang memastikan, di samping mereka yang hadir untuk menonton. Kedua belah pihak yang berkelompok sudah bersiap sedia di dalam masing-masing rombongannya, di pihak sesat orang memilih Ityok Tojin sebagai ketua dibantu oleh Kip Hiat Hang Mo Tau Hei Eciye dari lembah Ceng Lo Chiang Gunung Buliang San serta Im Chiwit Mo dari Hak Seksan, Ityok tenang sekali melihat datangnya sedemikian banyak kawan yang tersohor. Di pihak sadar, pendatang pun bukan main banyaknya, di samping wakil-wakil ke-9 Partai Persilatan Besar, hadir juga banyak guru silat tersohor, bahkan orang yang tadinya sudah lama tak muncul dalam dunia Keng O, terutama orang yang tak disangka-sangka, yang sudah 40 tahun lebih hidup menyendiri di alah Pek Yam Siansu dari Fihara Biyel Eciye. Perubahan terjadi selekasnya pihak sesat melihat pasti keadaan rombongan pihak lurus itu, orang lantas pada saling mengalah, bahkan Gwe Atusin Mo lantas mengundurkan diri sebab dia kena bujuk bupa dan inggau kedua muridnya, yang tidak sudi bermusuhan dengan Tio Yithyong. Kerugian lain dari pihak sesat itu ialah dengan mundurnya juga Kip Hyat Hang Mo Tau Hwe Eciye, sebab dia itu, setelah melihat Yithyong, ia lantas ingat pada janjinya dahulu dengan anak muda itu, dan dah mundur seketika. Karena mundurnya dua anggota penting itu, susunan penyelenggarat pun turut berubah telah diadakan pemilihan ketua yang baru, Etiop Tojin tidak dapat sesatu penuh disebabkan dia adalah orang kaum sama tengah sebab tadinya dialah orang lurus dan baru belakangan masuk ke dalam kalangan sesat. Setelah pemilihan baru, kedudukan ketua dipegang oleh Im Chiu Itmo dibantu oleh Hang Gwe Asam Mo dan ketiga Tok Mo, si bajingan tunggal. Im Chiu Itmo lantas mengirim Epo Biao, murid pertama di antas Cip Biao Yauli, buat pergi ke pihak lurus, buat menyampaikan tantangan untuk memulai pertempuran besar yang memutuskan. Dengan berjalan cepat, sebentar saja Toa Biao sudah sampai di gubuknya pihak sadar, dengan mudah ia diizinkan masuk ke dalam kemah terakhir, untuk menghadap Liao Win Tiang Lo yang lagi ditemani Etiong bersama Kiao Win, Giyok Peng dan Tan Hong. Ek Toa Biao mengenali Etiong dan Kiao Win, Giyok dan Tan Hong asing baginya, Liao Win mengenakan jubah kuning biksu itulah yang dihampirinya, akan memberi hormat padanya. Seraya berkata, Ek Toa Biao dari Hekseksan datang menghadap Bapak Pendekta Ketua dari Siaw Lim Pea Liao Win, membelas hormat Seraya menanya nona itu ada punya pengajaran apa untuknya. Toa Biao mengawasi dahulu penda'a itu dan orang-orang lainnya baru ia menjawab, Ketua dari Bulim Cicun, yaitu guru kami, Im Chiu Itmo, mengutusku menyampaiku surat, kepada Loh Siansu untuk memohon Loh Siansu sudi membacanya. Dengan membungkuk hormat, si nona mengeluarkan surtanya dan terus mengaturkan itu, Tek Giyok pengberbangkit akan menyambuti surat itu, setelah itu ia berkata, silahkan pembawa surat menunggu di pinggiran gua menantikan balasan terus ia menyerahkan surat lawan pada tetua Siaw Lim Sia itu. Liao Win menyambuti surat itu, karena ia tahu apa bunyinya itu, ia tidak membuknya, hanya terus ia berkata pada si nona pengantar surat, bahwa ia sudah mengerti dan meminta si nona menyampaikannya balasan bahwa pihaknya telah siap sedia menerima tantangan. Ektua Biao menyahuti dan berpamitan ia baru berjalan beberapa tindak, atau si biksu, yang tampangnya sangat berkesan baik, memanggilnya kembali, maka lekas ia memutar tubuhnya dan menanya, biksu itu mempunyai titah apa? Liao Win menangkapkan tangannya dan berkata, sebenarnya di antara kita berdua kaum tidak ada permusuhan untuk mati atau hidup, yang hanya perselisihan belaka, hal mana mudah dibataskan asal kedua belah pihak dapat membataskan diri dan tak usah membinasakan, maka itu lolat hendak memberi nasihat kepada gurumu itu supaya dia mundur teratur, guna mencegah bencana, ia, asal gurumu itu suka menghapus niatnya menjagoi dunia Buin, suka lolat mengajak para ketua dari sembilan partai meninggalkan tempat ini, agar selanjutnya kita hidup rukun sama-sama, maukah nona menyampaikan pesanku ini pada gurumu demikianlah pendekta tua itu, yang hatinya pemurah, yang tak menyukai pertumpahan darah. Hingga ia suka bicara demikian halus maka sayang sekali, pihak sesat tetap sesat, jalannya kesasar, tak sudi mereka menoleh akan melihat pantai keselamatan, yang masih muda sama pendiriannya seperti gunnya itu. Begitulah nona ini bersenyum dan menjawab, Losiansu, maaf, tugasku bukan untuk menyampaikan kata-kata Losiansu ini kepada guruku, nah, izinkalah aku yang muda mengundurkan diri Begitulah suara ditutup, begitu orangnya memutar tubuh melanjutkan perjalanannya pergi. Menyaksikan kelakuan orang itu, Lai Win menghela nafas. Amitabha Buddha, inilah takdir, yang tak dapat diubah katanya, Mas Gul, ia terus duduk sambil tunduk seraya mendoap perlahan sekali, lewat sesaat ia mengangkat tangannya, dileptaki di depan dada, terus ia menengadah ke langit untuk memberi hormat seraya mengucap, Buddha kami yang maha pemurah, maafkanlah muridmu ini yang tidak mempunyai guna, yang tidak mampu menyingkirkan malapetaka, hingga kekerasan mesti diambil juga, supaya kawanan bajingan dapat disingkirkan, guna membela keadilan, terpaksa muridmu mesti memegang pimpinan dalam usaha penindasan kepada kaum sesat yang ganas dan kejam itu. Ketika itu Eto'a Biao sudah kembali kepada gurunya, guna menyampaikan jawabannya pihak lurus itu, maka M. Chiuitmo segera bekerja. Menitahkan orang-orang pihaknya bersiap sedia, terutama di dalam urusan menyiapkan perbagai racun, guna dipakai menghadapi lawan, ia ingin, pada saatnya, musuh dapat diserang dengan senjata yang sangat berbahaya itu. Kapan seng maghrib dan sore telah lewat di balah seng malam, rembulan indah, udara pun bersih dari seng mega. Cahayanya si putri malam membuat tanah lapang, yang dijadikan medan laga itu, terang mirip siang hari. Tidak lama maka muncullah rombongannya kaum sesat, mereka mengambil lapangan sebelah barat, menghadapi hak sadar di sebelah timur, mereka sudah lantas mengatur kedudukan dengan Cip Diaw Yauli berdiam di depan gurunya, untuk dapat menerima segala titah. Liawin duduk rapi bersama ketua delapan partai. Pek Yam Siansu duduk tetap di atas susungannya, yang diletaki di belakang Liawin beramai, sebab ia tak mau maju ke muka, ia duduk sambil memejamkan mata, nampaknya ia seperti tak memperdulikan soal pertempuran hidup mati itu, ia hanya dikawal empat orang biksu bersenjatakan golok K2, yang berdiri di kedua sisinya, di depannya setiap biksu itu terdapat sebuah guci besar berisi arak, yang baunya keras tersiarnya. Sudah rembulan terang, di kedua belah pihak orang pun memasang banyak obor yang besar-besar, hingga di lapangan itu terlihat suasana malam disebabkan cahaya semua obor itu. Seng waktu berjalan terus. Tepat kira jam permulaan maka di tengah udara lantas terdengar siulan yang nyaring dan panjang, suaranya tajam seperti menusuk telinga, terasa nyeri, itulah pertanda dari pihak barat, pertanda bahwa pertandingan akan dimulai. Di saat itu, sunyilah suara orang di sebelah timur dan barat, bahkan sunyi juga di antara rombongan penonton, yang berkelompok sendiri di lain bagian dari tanah lapang itu, untuk sejenak, mereka itu kaget dan khawatir, syukur suara tajam itu lenyap tak lama kemudian. Menyusul berhentinya pertanda itu, seorang perempuan lompat keluar dari bagian barat, untuk maju ke lapangan di mana dia terus memberi hormat kerarah timur. Terus raya berkata, pertemuan sudah dimulai silahkan ketua dari golongan lurus maju ke muka buat berbicara duduk di sisi kiri. Nilai Winia lahirian sinli dari Hailambia memuji Seng Buddha, terus berkata pada tertua siauling di itu, Suheng, bagaimana kalau dititahkan murid kami cukatan keluar untuk menemui lawan Liao Min mengangguk. Baiklah, sinli sahutnya. Lolap setuju lantas ia memberi isyarat pada seorang murid di depannya, Siapa sudah lantas berkata nyaring, Cukatan murid dari Ngo B.Y.P. Silahkan maju cukatan yang berada di dalam rombongan murid tingkat 2, sudah lantas menyauti seraya terus bertindak maju, akan terus memberi hormat pada ketua lalu terus maju lebih jauh sampai ke tengah medan pertempuran. Dia memberi hormat pada si nona dari pihak barat itu serta menanya, Nona akulah cukatan dari Ngo B.Y.P. Hei, aku ditugaskan buat berada di sini, maka itu, ada pengajaran apakah dari Nona silahkan beritahukan wanita itu tertawa-tawar. Oh, segala orang tak berarti katanya, kaulah cukatan dari Ngo B.Y.P. Tapi kau berani maju ke sini, kau boleh dibilang berani juga cukatan mendongkol hingga sepasang alisnya bangkit berdiri. Nama cukatan memang tidak menganggapkan orang, tetapi dia berani menyebut namanya terang-terangan katanya keras, tidak sebagai kau, Nona, kau tak punya nama sama sekali. Nona itu tertawa dingin. Sahabat, silahkan berdiri biar tegak katanya keras, Nona muhendak memberitahukan namanya hektometer sambutnya cukatan, mengejek. Nona itu cuma berhenti sejenak, segera terdengar pula suaranya yang nyaring, kau dengar baik-baik. Nona muhialah ektoa biaw muridnya Imciwitmo dari Hekseksan. Dia memang murid kepala dari si bajingan tunggal dari Hekseksan. Cukatan tertawa. Kiranya kaulah anggota dari Cip Biaw Yauli katanya, aku khawatir dari toa biaw kau bakal berubah menjadi pot biaw itulah ejekan, toa biaw berarti cantik luar biasa. Kau sedang put biaw wialah tidak cantik alias jelek maka itu, menegar demi kain, matanya toa biaw melotot. Kau pandai memainkan lidahmu bentaknya. Bilang, kau datang kemari untuk berbicara atau bertempur untuk bicara. Nah, kau dengarlah. Guruku, Imciwitmo, berkatai bahwa, pertama kali kita bertarung, kita menggunakan senjata pihakmu akan mengajukan siapa cukatan merabah gagang pedangnya. Aku yang akan belajar kenal dengan pihakmu, sahutnya. Ektoa biaw lantas saja pergi ke pihaknya, di rombongan sebelah barat itu, guna menyampaikan kabar pada gurunya, segera muncul seorang yang bertubuh besar, yang mukanya hitam dan berowokan, serta senjatanya sebuah tokak tongjin, boneka terbuat dari tembaga, dia berjalan cepat memasuki kalangan. Akulah Pek Licek, tongcu nomor satu dari losat kau dari gunung Aye Laosan. Demikian katanya dengan nyaring. Bocah, kalau kau melawan aku, aku khawatir usiamu yang muda membuatmu tak tahan menerima satu kali saja. Hajaranku cukup seru cukatan sambil memberi hormat. Silahkan berkata begitu anak muda kita menghunus pedangnya. Melihat demikian, Pek Licek sudah lantas menggerakan senjatanya yang hebat dengan apa dia menghajar pedang lawan, maksudnya untuk dengan satu gerakan saja membuat senjata lawan runtuh. Cukatan tidak mau mengadu senjata, pasti pedangnya yang ringan kalah dari boneka yang berat itu, maika ia menggunakan kegesitan tubuhnya dan kelincahannya, ia menarik pulang pedangnya untuk diteruskan menyerang pula, hingga lawan menjadi repot ketika ia menyerang terus-terusan tiga kali. Pek Licek kaget, terpaksa ia melompat mundur. Cukatan tidak mau mengerti, ia melompat menyusul untuk mengulangi serangan saling susul, dengan demikian, ia seperti mengurung lawan itu. Pek Licek repot sekali, dia selalu mesti membela diri, karena mana menjadi kena terdersak, bonekanya yang berat dan panajang seperti membuatnya sulit bergerak dengan leluasa, dia menang latihan tetapi kalah gesit. Dengan mengandalkan kegesitannya, Cukatan menampak menang unggul dan keunggulan itu ia pergunakan sebaik-baiknya. Awas teriaknya mendadak setelah bertempur puluhan jurus. Pek Licek kaget dan menjerit kesakitan, tubuhnya mundur, bahu kirinya mengucurkan darah sebab ujung pedang lawan menikam tepat. Cukatan berhenti sampai di situ, ia melompat maju, guna mengulangi serangannya, atau dari dalam rombongan lawan terlihat seseorang lompat maju pada si hitam yang berwokan itu, guna menolong dengan dialantes menghajar pedangnya, hingga senjata mereka beradu. Siapa kau bentaknya orang baru itu? Bagaimana kau merasakan Kim Tai Tong Chum ini? Kim Tai adalah senjata sabuk selam. Cukatan heran, ia mengawasi penghadannya itu, seorang wanita cantik tetapi tampangnya bengis, matanya sangat tajam. Dia berdiri tegak di depannya Pek Licek. Kau sebutkan namamu kata Cukatan Nyaring sesudah ia mengawasi orang perempuan itu pedangnya Cukat. Tak membinasakan perempuan siluman yang tak berfernama wanita itu tertawa, dia mengawasi si anak muda yang tampan, yang sangat menarik hatinya. Neluhang Hwi muncul guna main-main beberapa jurus dengan musahutnya tersenyum. Cukatan tidak mau banyak bicara, pengalaman memperingati ia untuk jangan memasang omong dengan wanita centil itu atau genit, maka ia lantas maju menikam. Wanita itu melompat muhendur, untuk mendapat kesempatan memutar sabuknya yang panjang setombak lebih, dengan care itu, hendak ia melihat pinggangnya anak muda di depannya itu. Cukatan merasa sulit melayani senjata yang panjang yang dapat diulur panajung itu, sedangkan pedangnya cuma tiga kaki kira-kira, karena itu, perlu ia menggunakan siasat, apa akal mendadak ia menjatuhkan diri dengan jurus silat cacim bergilingan di pasir, tubuhnya terus menggelinding menghampiri lawan, dengan demikian sambil berkelit, terus ia membalas menyerang di bagian bawah, ia menyerang sambil tubuhnya mencelat bangun. Neluhang Hwi terkejut dan repot sekali, tidak dia sangka lawan dapat lolos dari libatan sabuknya, seraya terus menghampiri dekat padanya, serta menyerang dengan serangan berbahaya itu, tapi dasarnya sudah berpengalaman, ia tidak menjadi gentar atau bingung, ia berkelit dari ujung pedang dengan tubuhnya lompat jumplitan, di waktu mana, sebelah kakinya turunur mendepak lawan. Itulah berbahaya buat sukatan, yang gagal menikam lawannya, sulit buat ia menggunakan pedangnya atau berkelit tubuhnya di detik yang sangat berbahaya itu, ia menjadi nekat, terpaksa, terpaksa ia menyerang terus, buat celaka bersama, demikian ia tidak menangkis atau berkelit, ia justru meneruskan tikamannya. Teng Hiang di pinggiran kaget sekali melihat pacarnya itu dalam ancaman bahaya, dalam bingungnya ia menjerit sambil berlompat maju, hendaknya membantui seng pacar atau justru ia maju, justru ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya heran dan tercengang. Mendadak Hoa Hang Hui dan cukatan mencelat mundur masing-masing, dua daunnya selamat tak kurang suatu apapun. Apakah yang telah terjadi? Itulah sebab Hang Hui, yang banyak pengalamannya, tidak mau celaka bersama, di saat yang tepat, dia dapat membatalkan serangannya, sebaliknya daripada menentang terus, kaki lainnya dipakai menjejak tanah, buat melompat mundur juga. Menyusul itu terdengar siulan nyaring, yang menjadi aba-aba buat menunda pertempuran, maka Lu Hang Hui segera mengundurkan diri dan cukatan balik ke dalam rombongannya bersama-sama Teng Hiang, ketika itu Pek Li, yang terluka sudah ditolong dan dirawat kawannya. Pertandingan itu ditundah, bukannya dihentikan, maka itu tak lama dari mundurnya Hang Hui berdua cukatan, di pihak sesat muncul lain pahlawannya, seorang pria setengah tua, yang tangannya bersunjutakan golok dan tangan kirinya pisau belati, dia bertubuh besar, matanya bersorot bengis, yang luar biasa ialah rambutnya hijau. Melihat lawan itu, Teng Hiang mengenali Lek Hoat Jain Long, maka ia lantas menghadap ketuanya, mohon izin maju buat melayani lawan, ia memperoleh perkenan lantas ia maju. Lek Hoat Jain Long mengenali si nona mereka berdua pernah bertemu di KHO Tiam Chu, maka itu, tak mau Teng Hiang bicara lagi, bahkan ia lantas menyerang. Lek Hoat Jain Long menangkis serangan itu, dia lantas tertawa, dialah si Mat Cukeran Janak, tak dapat ia melihat muka kelimis atau timbulah maksudnya yang bukan-bukan. Oh, Nona Teng Hiang katanya, kembali bertebu pula gunung dan air sungguh kita berdua berjodoh. Siapa kesudian mengadu mulut denganmu bentak si nona, lihatlah pedangku kembali Teng Hiang menyerang, kali ini ia menikam dan menebas hingga tiga kali ini. Masih Lek Hoat Jain Long menggoda dengan kata-kata dan tertawanya, ketiga serangan itu dengan mudah saja ia menghalaunya, tapi sekarang Teng Hiang melihat sesuatu pada lengannya lawan, lengan itu kaku dan bergeraknya kurang lincah. Memang, sepasang tangannya Jain Long telah dikutungkan Kia Win dan So Hun Cian Li si orang utan ketika di luar kota Henyang dia itu bertemu si nona dan ya biayi, serta binatang paraannya itu, dia liayi, dia membuat sepasang tangan besi dan masih tak mau tobat. Tanganmu kejam, nona, katanya tertawa, matanya melirik Teng Hiang. Akan tetapi aku tahu, hatimu sebenarnya baik bahkan manis, nah, marilah kita berdua main-main buat beberapa jurus pria itu menggunakan golok, dengan senjatanya itu dia menerjang lawannya, tetapi dia bukan menyerang seperti biasa, hanya selalu menarik buah susu Teng Hiang, hingga hatinya nona Teng menjadi sangat panas, dengan mendadak ia membalas menyerang secara hebat terpaksa Jain Long maju mundur, tetapi dia mundur sekalian hendak menggunakan kesempatan, dia pun gusar sebab terdesak itu. Mendadak dia meluncurkan lengan kirinya. Kelihatannya dia menunjuk, tak taunya tangannya meluncurkan pisau belatinya itu, yang cahayanya berkilauan. Teng Hiang kaget sekali, inilah ia tidak sangka, syukur dalam keadaan terancam masih sempat ia menyempok pisau, belati itu tapi itu justru membuat kemarahannya meluap, ia melompas sambil menebas bengis. Masih lekhoat Jain Long tertawa ceriwis, ia menangkis dengan goloknya, kembali ia menyerang dengan tangan kirinya yang sudah tidak bersenjata lagi, nampaknya ia meninju, tidak taunya mendadak tangannya itu menyamburkan sesuatu seperti wapungu, sebab itulah senjata rahasianya, bubuk beracun di Yehun Tokhaun. Teng Hiang terkejut, ia kena menyedot bubuk itu, tetapi ia tidak takut, ia telah makan obatnya. Yang Sian Su, bubuk beracun itu tidak mempan terhadapnya. Lekhoat Jain Long menggunakan bubuknya dengan dia merasa sangat girang, dia percaya bubuknya itu bakal berhasil, hingga mungkin dia dapat menawan nona buat di bawah pulang, ke dalam rombongannya, akan seterusnya memiliki. Justru bubuk itu belum buyar dan si pria ceriwis lagi mengawasi tajam, mendadak dia melihat satu sinar berkelebat ke arahnya, dia menjadi kaget, akan tetapi sebelum dia tahu apa-apa, tubuhnya sudah roboh dengan jiwa melayang seketika, sebab secara sangat cepat, Teng Hiang sudah maju menyerang dengan satu tebasan ke arah pinggang hingga pinggang itu putus. Menyaksikan demikian, dari pihak barat lompat maju seorang laki-laki yang tubuhnya jangkung kurus, yang kedua tangannya memegang siang kau, yaitu sepasang kaitan yang menjadi senjatanya, dia gusar dan berkata bengis kepada nona Teng, Eh, budak bau, kenalkah kau pada siau tiong beng dari Chuliong Tu? Teng Hiang menunjuk pada mayatnya Lek Hoat Jin Lom Nih sambil ia berkat, Siapa yang tak kenal kamu dari pihak Chuliong Tu? Kamu telah mengucurkan banyak darah yang berbau bacin dalam dunia sungai telaga. Semua orang membenci kamu hanya mengenai kau sendiri, Sayang pendengaranku kurang luas, Belum pernah aku dengar namamu apakah kau mau turut telah dan dia ini supaya kau pun mati puas. Matul, tiong beng mendelik. Jangan mengoceh saja bentaknya. Lihat senjataku dan sepasang kaitannya menyerang Teng Hiang itulah jurus sepasang naga keluar dari laut, Teng Hiang menangkis, terus ia membalas, bahkan segera ia mendesak, Tapi Siop Chong Beng tidak suri mengalah, dia mencoba-coba mendesak, hingga keduanya jadi bertarung seru sekali. Dalam ilmu pedang dan kaitan, keduanya sama-sama sempurna, hanya dalam hal tenaga dalam, atau keuletan, Si Nona kalah setingkat, rupanya, itu disebabkan perbedaan usia dari mereka itu berdua, Hanya dalam hal keringanan tubuh, Teng Hiang lebih unggul, dengan begitu dapat ia menutupi kelemahannya. Pertempuran seru dan berisik disebabkan sering beradunya kedua senjata, Di antara penonton di dua-dua pihak pun kadang terdengar puji-pujian buat masing-masing jagonya, Di sebelah itu, kedua pihak sama-sama waspada, buat membantu pihaknya apabila bantuan mereka diperlukan. Mendadak saja satu sinar putih berkelebat, munculnya dari arah barat, meluncur ke tengah kalangan, Maka segera tampak Teng Hiang menjerit keras dan tubuhnya roboh ke tanah, Pada bahunya tertancapkan sebilah golok Lu Yantul, Dan dari lukanya darah mengucur keluar sedang pedangnya lepas dari gengamannya. Justru itu si Nona terjatuh maka si Yau Tiong Beng melompat ke arah lawannya itu sambil dia mengayun kaitannya, Sebab ingin dia merampas nyawa orang. Justru itu juga dari arah timur bergerak tubuh melompat bagaikan bayangan, Melompat ke arah kalangan pertempuran, Dan sebelum lagi Tiong Beng tahu apa-apa senjata kaitannya terjun itu Tiba-tiba tubuhnya roboh terjengkang dan darahnya menkerat, Dia rebah di tanah, tak berkutik pula. Hebat penyerangnya Tiong Beng itu, karena gerakannya bagaikan kilat. Justru si orang si Yau Roboh, dia justru mengangkat bangun Teng Hiang, Yang terus dipayang di bawah pulang ke dalam rombongannya. Dia bersenjatakan sebatang pedang. Semua orang di kedua belah pihak kagum sekali atas gerakan penolong itu, Sedangkan pihak kaum sesat kagum berbareng kaget, Kiranya di alah Nona, yang sudah menggunakan ilmu ringan tubuh Tangga Mega Serta ilmu pedang Hiye Bun Pat Kua Kiam. Dan dia alah Cio Kau Win dari Pein Mia, Yang terpaksa berbuat demikian guna membantu Teng Hiang. Bukankah Nona itu pun roboh sebab terbokong? Tengah Nona Cio memayang Teng Hiang pulang, Di belakangnya tampak sesosok bayangan menyusul dengan sangat cepat, Di dalam satu kelebatan, bayangan itu sudah Menghampiri sejauh dua tombak lagi. Menyusul itu, sehelai sabuk panjang menyambar pada Nona dari Pein Mia itu, Bahkan itulah serangan Tokco atau Sin, Ular beracun mementahkan racun tepat orang menyerang padanya tepat Kia Win memutar tubuhnya seraya dia menebaskan pedangnya ke belakang, Maka itu dengan satu suara serai perlahan, Terkutunglah senjata musuh, Yaitu sabuk yang lihai itu. Kemudian tanpa menoleh lagi, Nona kita berjalan terus mengantarkan Teng Hiang pulang ke dalam rombongannya. Bukan main mendongkolnya si penyerang gelap itu. Dialah seorang bertubuh besar dan jangkung. Dia gusar dan malu. Dila gusarnya, dia mengumbar hatinya. Maka juga ada mendamperat, Oh, Buddha Hinagina. Kamulah bangsa palsu semuanya siapakah di antara kamu yang mau datang kemari akan menerima bisa suara itu keras dan keren, Muka orang pun merah dan membara, Matanya melotot. Hanya sinar matu itu nampak guram, Kelihatannya ketolol-tololan. Busa Hwesio dari Lionghou Siang Cheng segera maju menyambut tantangan itu. Dia bertindak lebar hingga jubahnya berkibar-kibar, Pada lengannya tampak sepasang Kim Hoan emas, Yang bersinar berkeradipan. Dia menghampiri lawan sambil memuji Seng Buddha yang mahasuci, Terus dia memberi hormat sambil berkata, Si Chu, usiamu sudah lanjut sekali, Kenapa masih begini tidak dapat bersabar? Bagaimana kalau Pin Cheng yang menerima pengajaran beberapa jurus dari Kawakulah Kang Tang Tian dari Chu Liong tu orang itu berseru memperkenalkan dirinya. Eh, keledai gundul yang tidak mempunyai nama, Jangan kau membuat ruyungku menjadi kotor busa tidak menjadi kurang senang. Sebaliknya ia tertawa. Si Chu, Pin Cheng adalah busa dari Guan Se Xie ia pun memperkenalkan dirinya. Pasti Si Chu pernah mendengar namanya Lionghou Siang Cheng. Mana Tang Tian tertawa lebar. Memang itulah nama yang bukan kecil katanya, Baiklah sekarang ini loh hendak mencoba-coba kepandayan, Tai Su, untuk mendapat kenyataan nama besarmu itu, Nama Curian atau bukan di dalam keadaan otak tak sadar seluruhnya, Kang Tang Tian menyebut orang sekenanya saja, Nama kepala keledai, Nanti Tai Su, Panggilan suci untuk seorang biksu. Di saat itu, ia lupa pada si Yau Tiong Heng, Adiknya yang ia hendak bela, Dan begitu dia menutup mulutnya, Begitu dia menyerang lawan tanpa menanti jawaban dari lawan itu, Busa berkelit ke samping, Dari situ lantas ia membalas menyerang dengan gelang emasnya, Ia galak seperti lawannya itu, Maka itu, Keduanya lantas saling menyerang atau bergantian berkelit, Naitas nejata mereka, Satu panajang yang lain pendek, Menyulitkan saing masing, Teng Tian mau renggang, Busa sebaliknya, Dengan demikian, Masing-masing ada kelemahannya, Asal busa merangsak, Teng Tian mundur, Hingga karenanya, Si pendekta selalu maju mendekati. Sebaliknya dengan jago Tsu Lyong Tu itu, Karenanya demikian, Keduanya tak mudah dapat memperlihatkan serangan-serangan yang dasyat. Yang terang ialah Teng Tian seperti kena desak. Keng Teng Tian juga terganggu oleh pikirannya, Tak dapat dia memikir dengan sadar. Maka itu, Dalam Kher berpikir, Dia menang unggul, Baik di waktu menyerang, Maupun di saat berkelit dapat ia mengira dengan sekesama. Di waktu menyerang, Ia pula dapat mencuri kesempatannya yang baik. Nampaknya kedua lawan itu sama tangguhnya, Akan tetapi di mata ahli. Teng Tian adalah yang kalah angin. Bahkan dia sudah memasuki tahap berbahaya. Dia bukan kalah lihai hanya kalah dengan kekuatan otaknya. Lewat kira setengah jam, Pertempuran berlangsung makin hebat. Im Chi Wittmo senang menyaksikan pertempuran itu. Dia memang hendak mengadu jiwanya jago-jago kaum sesat Buat keuntungan dirinya sendiri, Supaya pihak lurus mendapat kerugian jiwa, Buatnya, Kematian jago-jago tidak berarti apa-apa, Tentu saja, Teng Hiang semua tidak insaf yang mereka tengah dijadikan perkaakas. Lewat lagi sesaat, Maka berakhirlah sudah pertarungan dasyat itu, Tau-tau pedangnya si orang suci telah menyambar batok kepala selernak sesat, Maka robohlah jago dari Toliong Tu, Pulau naga melengkung, Dengan kepalanya pecah terbelah. Im Chi Wittmo menyaksikan kekalahan pihaknya itu. Segera merubah siasatnya, Begitulah dilantas bersyul, Memberi isyarat kepada ketujuh orang muridnya, Cip Biaw Yauli, Supaya mereka itu yang mengajukan diri. Ek Toa Biaw menerima kitah. Ia memberi hormat pada gurunya, Lantas ia mengajak enam orang saudarinya maju ke tengah tanah lapang. Hanya di saat ia hendak mulai mengatur tin, Barisan rahasianya tiba-tiba ia didahului di hampir Igu Tau Kong, Murid kepala dari Ceng Xiapei Sebab orang Sigu itu mengenali Ek Cip Biaw sebagai murid murtad dari partainya, Ia tidak sangka adik seperguruannya itu kabur terus masuk menjadi murid kaum sesat, Lebih dahulu Tau Kong menemui gurunya buat mengasih keterangan tentang Cia Biaw Serta memohon perkenan memberikan hukuman pada adik seperguruannya itu, Setelah memperoleh izin barulah dia maju, Dia menghunus pedangnya dan menghadapi mciuritmo, Habis memberi hormat, Ia berkata aku adalah Tau Kong murid Ceng Xinpei, Ingin aku melaporkan pada Bapak Ketua dari Bulim Cip Cun tentang Ek Jib Biaw Yauli, Bahwa dialah murid Ceng Xiapei yang buron dan sedang dicari, Kerananya sekarang aku datang untuk menawan dan menghukumnya mciuritmo tau, Memang benar Ek Jib Biaw adalah orang Ceng Xiapei yang lari kepadanya di hak seksan dan menerimanya sebagai murid, Tentu sekali tak berani ia melindungi murid itu secara terang-teragan, Maka ia berlagak pailon, Maka juga sengaja ia menegur, Eh, Gu Tau Kong, Bukankah disini ada terselip soal pribadi, Yang kau hendak mengumbar secara umum? Tidakkah dengan demikian kau bakal membuat orang penasaran Gu Tau Kong menjawab dengan hormat, Dia benar-benar murid murtad dari partai kami? Disini hadir paman guru dari kami dan beliau dapat dijadikan saksi dari kebenarannya kata-kataku ini, Gu Tau Kong kata pula imciuritmo, Kalau benar kau hendak membersihkan partai mu, Buat itu kau harus menggunakan kepandayanmu, Kalau kepandayanmu belum berarti maka janganlah kau menyesal atau menyesalkan orang lain, Terutama jangan kau nanti mengatakan aku kejam, Itulah aturan kau muling yang harus ditaati sahut Tau Kong singkat, Terpaksa mau imciuritmo, Mesti membatalkan penggunaan barisan, Ia panggil Ejibiau datang dekat padanya, Buat diberikan pesan sekalian diberikan juga secara diam-diam sebungkus bubuk racun, Gunasi murid pakai merobohkan lawannya, Lawannya yang menjadi kakak seperguruannya, Ejibiau tidak menjadi juri, Ia mengandalkan pada gurunya ini, Bahkan ia girang sekali, Selekasnya ia menghampiri Gu Tau Kong, Ia lantas menegur, Eh, orang seguh, Benarkah kau tidak memandang persahabatan lama dan hendak membinasakan aku Tau Kong mengasih dengar suara dinginnya hektometer berulang kali, Ejibiau, Apakah kau masih tetap tak sadar tegurnya, Kaulah si murid durhaka, Apakah kau menganggap dunia Kang O masih dapat menerima dirimu, Kau berbuat pelanggaran, kau yang cari penyakit sendiri kenapa kau masih membandel Jibiau tertawa dingin, Siapa hidup siapa mati, Dia harus mengandalkan tangannya sendiri sahutnya keras dan gagah, Bahkan segera dan menyerang dengan sabuk sulamnya, Senjata yang ujungnya kelihatan barang keras berupa seperti bulan sabit, Tapi itulah perkakas belaka, Untuk ia mengetahui sampai di mana sudah kemenjuan Seng Kakak seperguruannya yang bengis itu, Tau Kong berdiri tegak, Ketika senjata sampai kepada kepalanya, Ia cuma berkelit, Sikap tenang itu membuat si nona percaya Seng Kakak telah menjadi lihai sekali, Hingga sulit buat ia mengalahkannya, Dari itu, Ia mau mengandalkan racun bubuk gurunya, Lantas ia menyerang pula, Kali ini dengan sungguh-sungguh terus, Terus dengan keras, Hingga sabuknya naik turun, Ke kiri dan kanan, Berputaran dan melibat, Menyambar-nyambar, Guta Wukong berlaku waspada dan gesit, Ia menangkis dan bertelit dengan beraturan, Ia pun membalas menyerang setiap ada kesempatan, Karena ia tidak mau hanya menjadi sasaran, Ia malah ingin lekas-lekas menyudahi pertempuran itu, Segera setelah lewat banyak jurus, Nampak ek Jibiau keteter, Dia kalah lihai dan kalah hati juga, Oleh karena itu, Dia menjadi penasaran dan gusar sekali, Hingga dia mengertak gigi, Lantas dia mencari saat baiknya, Guta Wukong tidak menyangka jelek, Ia mengira adik seperguruan mutat itu sudah mogok, Ia mendesak, Siapa tahu, Mendadak Jibiau menyerangnya dengan bubuk beracunnya Imciuritmo, Tak sempat ia menangkis atau berkelit, Dalam sekejap saja ia gelagapan, Lantas ia roboh, Bahkan lantas keluar darah dari mulut, Meta, hidung dan telinganya, Bukan alang kepala ngirangnya Jibiau yang ia berhasil memperoleh kemenangan, Sambil menuding mayatnya Seng, Suheng ia berkata, Kau mencari mampus sendiri maka jangankah sesalkan siapa juga, Baru ek Jibiau mengeluarkan ejekannya itu, Atau mendadak saja tubuhnya roboh tergulung dengan jiwa segera melayang, Hingga orang-orang kedua belah pihak menjadi heran, Tak terkecuali Imciuritmo yang senantiasa mengawasi gerak-gerik muridnya itu, Ektuabiau kaget dan heran tetapi ia lantas lari pada adiknya itu, Untuk mengangkat tubuhnya, Buat di bawah pulang, Ketika ia memeriksa tubuh si adik seperguruannya, Tidak ada luka yang ditemui kecuali sebelah pelipisnya berlobang kecil Dan dari situ tampak darah meleleh keluar, Imciuritmo gusar sekali, Tahulah dia yang muridnya itu telah terbokong, Maka juga dia mengawasi kearah lawan dengan matanya merah seperti darah, Berbareng itu waktu di sebelah timur, Hei Tian Xin Nia berbangkit untuk terus memberi hormat pada Liao Win Tiang Los Raya berkata, Saudara ketua, Ini memohon maaf atas perbuatanku Liao Win membalas hormat, Sepasang alisnya bergerak, Sini tidak bersalah apa-apa, Sabutnya, Sini toh tengah menghukum muridmu yang murtad yang telah menjadi sesat, Pisye Sian Su tertawa dan berkata, Sini, Sungguh lihai ilmumu Tan Chi Sintong serta Bielita Hiat sungguh jitu dan tepat, Hingga lolap menjadi sangat kagum, Tan Chi Sintong ialah ilmu menyempil dengan jari tangan serta Bielita Hiat, Adalah ilmu menimpuk jalan darah dengan sebutir beras, Kalian baik sekali saudara-saudara Hei Tian Xin Nia berkata pula, Perbuatan itu Pini lakukan karena terpaksa, Buat itu Pini bersedia menerima kutukan Tian Pini, Ialah sebutan aku buat seorang Nikou, Pisye Sian Su berkata pula, Seorang murid murtad harus menerima hukumannya, Apapula murid yang bandel dan menjadi sesat dan jahat, Hingga ia tak segan menggunakan racun membinasahkan kakak seperguruannya sendiri, Orang kejam semacam dia, Kalau dia hidup terus, Dia bakal berbuat lebih banyak dosa, Dia akan mencelakai lebih banyak orang terutama kaum Buin, Sini telah membinasakannya, Buddha kita tentu maklum dan akan memaafkan mendengar pembicaraan itu, Barulah semua pihak timur ketahui sebab musababnya kematian Ek Ji Biao, Hanya selama itu, Kedua belah pihak pada berdiam selama sekian lama, Sang malam makin larut, Rembulan sekarang berada di tengah-tengah langit, Angin gunung keras dan hawanya sangat dingin sekali meresap di tulang, Inciwitmo sementara lantas berpikir keras, Kekurangannya Ek Ji Biao menyebabkan barisan Chit Biao Tin tidak dapat dikerahkan, Jadi perlu dicari lain orang untuk diajukan guna menantang lawan, Dia ingin sekali memperoleh kemenangan, Tepat itu waktu, Anggan Kwe Ibo bangkit dari tempat duduknya dan bicara dengan ketua Bulim Chit Chun, Menawarkan diri buat maju menempur musuh, Inciwitmo mengenal baik si biang iblis dari Pulau Lisan di Hailam itu, Dia jarang mengembara, Kurang pengalamannya, Dalam pertempuran, Ilmu silatnya juga sangat terbatas, Yang dia sangat andalkan adalah ilmu sesatnya, Yaitu, Toatpek Moim, Suara bajingan membetot arwah, Ilmu itu membuatnya menjadi jumawa, Sedangkan senjatnya adalah sebatang tongkat rotan, Biasanya dia tidak memakai sepatu, Maka itu, Dia melangkah ke tanah lapang dengan sepasang kakinya telanjang, Bagi pihak timur, Anggan Kwe Ibo boleh dibilang asing, Dia pun berwajah sangat luar biasa, Sudah rambutnya riap-riapan, Mukanya merah, Dia berjubah panjang, Tetapi bertangan pendek, Pada bajunya terdapat selaman kupu-kupu warna merah maron, Cuma Tan Hang yang tertawa selekasnya, Si Nona melihat bajunya jago dari lisan itu, Dia lantas berkata, Di tanah syok sudah tiada rang lima perang lagi, Hingga Liao Hoa menjadi Sian Hong, Perwira yang maju di muka liat, Anggan Kwe Ibo pun maju berperang tanah siaok, Ialah tempat formasi kerajaan Tau dinasti Han, Dari Laupai, Di jaman Semkok, Tiga kerajaan, Mendengar demikian, Pek Giyok Pemberkata, Biarlah aku yang mencoba-coba bagaimana lihainya biang iblis itu, Ayye, Ah, kau berhati-hati, Kakak Tan Hang pesan, Nona Pek lantas minta perkenannya Lai Uen Tiang Lo, Terus itu maju akan menghampiri yang baru itu, Bahkan tiba di depan long, Ia lantas menegur, Anggan Kwe Ibo, Bukannya kau bertapa di gunung lisan, Hai Lam, Untuk hidup dengan aman dan damai, Kenapa justru kau datang kemari mencampuri diri dalam air keruh, Apakah kau tidak takut mati orang yang ditegur tertawa terkekeh-kekeh, Pertanda bahwa dia berani sekali, Nona, Kau siapa dan nama apa tanyanya, Kau harus bicara dahulu sama sekali, Tak tampak tanda yang jago wanita dari Lem He ini berniat berkelahi, Terpaksa, Giyok Peng pun tertawa menyaksikan lagak orang itu, Akulah si Yaw Yan Jipek, Giyok Peng demikian jawabnya, Pekerjaanku ialah menaklukan bajangan dan membekuk iblis, Belum berhenti suaranya Nona kita, Atau angguan Kwe Ibo sudah perdengarkan suara iblisnya, Toat keimpo, Gelombang suara memegutot arwah, Jeritan mana diulang-ulang beberapa kali, Suara itu sangat tajam masuk ke telinga bagaikan mendatangkan rasa nyeri, Sangat mengagetkan, Dan bulu roma bangkit berdiri karenanya, Hingga tanpa merasa, Orang jori sendirinya, Demikian dengan Giyok Peng, Dadanya bagaikan bergolak, Jantungnya berdebaran, Darahnya mengalis beras, Hingga tubuhnya turut menjadi limbung, Terhitung mau jatuh, Karena itu jangan kata buat berkelahi, Buat mengengam pedang saja sukar, Bukan saja Nonapel, Juga orang lainnya, Di sebelah timur itu turut merasakan hebatnya pekek iblis tersebut, Darah mereka terasa berjalan keras dan hati mereka goncang, Sementara itu, Tiongit Hiong sudah memasang netu semenjak angku yebo mulai muncul, Ia melihat dan mendengar, Begitu lekas ia mendengar suara orang dan mendapatkan tubuhnya Giyok Peng terhuyung-huyung, Segera ia melompat maju dan lari menghampiri, Sedangkan tangannya sudah menarik keluar licu, Mutiara mustika dari sakunya, Ia lari pada istrinya, Yang mulutnya terus ia desakan mutiaranya itu, Kemudian ia melompat mundur, Akan memasang neta, Guna memberikan pertolongan lebih jauh bila perlu, Anggan ku yebo girang sekali dapat menggunakan suara jahatnya itu, Ia terus memperdengarkan lebih jauh, Hingga suaranya makin menghentarkan, Bagaikan pekek burung bajingan itu, Ia sampai lupa menggunakan tongkat rotannya, It Hiong mundur bukan melulu buat mengawasi Giyok Peng, Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya menurut ilmu Hie Bun Hian Tian Hie Kang, Guna menutup semua jalan darahnya, Agar darahnya tak bergolak, Ia pun terbantu khasiatnya darah belut emasnya, Serta hasilnya latihan Giyek Yam Sud, Maka juga suaranya si biang bajingan cuma membuat darahnya bergerak sedikit, Ia dapat tetap berdiri tegak menjagai istrinya, Lain-lain orang terkempur hebat sebab tokat peimpo diperdengarkan terus-menerus, Orang telah menutup telinga tetapi toh hati mereka goncang dan muka mereka pucat pasi, Luar biasa khasiatnya licu, Di dalam waktu yang pendek, Giyok Peng dapat pulih kesegarannya dan kesehatan tubuhnya, Ia seperti tak terganggu sama sekali oleh suara aneh tapi dahsyat dari lawannya, Maka diam-diam ia mengawasi lawannya itu, Lalu selagi mulutnya orang bekerja, Tiba-tiba ia menyerang dengan pedangnya, Hanya dengan satu gerakan itu, Tongkatnya Kuyaibo kena dibikin terbang, Nonapak bergerak terus dengan sangat cepat, Dengan pedangnya ia menuding si biang bajingan, Sedangkan dengan tangan kirinya ia menyambar rambut orang, Terus ia mengancam, Tutup mulutmu, Apakah kau kira dengan ilmu iblismu ini dapat kau menakuti nonamu Giyok pengpaksakan bicara, Meskipun mulutnya lagi mengulung mutiara mustika, Anggan Kuyaibo kaget sekali, Ia tidak menerkah sama sekali akan gerakan sinona lawannya itu, Memangnya ilmu silatnya tidak liai, Lantas ia menjadi tidak berdaya, Bahkan tubuhnya gemetaran saking takutnya, Di dadanya sudah terancam ujung pedang mustika, Hatinya berdebar keras, Tubuhnya lantas bermandikan peluh dingin, Ia menggoyang-goyangkan tangannya, Mukanya menjadi sangat pucat, Karena ia tidak dapat lantas membuka suara, Gerakan tangannya itu merupakan permintaan ampunnya, Cioho Aseng murid menjadi kaget dan ketakutan, Dia pun tidak berdaya, Maka dia menghampiri burunya, Akan memeluki kaki orang sambil dia menangis sesugukan, Baru sekarang Anggan Kuyaibo menyesal, Sampai air matanya tergenang, Gioho penggerakan pedangnya, Ia membabat kutung rambut orang yang panjang, Yang ia cekal dengan tangan kirinya, Menyusul itu, Ia mendepak tubuh si biang bajingan sambil ia membentak, Kau menggelindinglah benar-benar tubuhnya, Anggan Kuyaibo bergulingan lebih jauh, Dan hatinya pun mulai tenang, Dengan muka kemerah-merah saking malu, Ia merayap bangun, Terus dia mengawasi nonapel, Sinar matanya menunjukkan yang dia bersyukur, Sebab jiwanya tidak dirampas, Setelah itu, Tanpa mengatakan sesuatu, Dia menarik tangan muridnya, Buat diajak berlari pergi, Sampai di situ, Hati semua orang sudah tenang kembali, Maka juga, Menyaksikan tingkahnya si biang bajingan, Mereka tertawa, Adalah Imciwitmu di sebelah barat, Yang menjadi kaget, Malu tak enak hati, Dia khawatir, Dia pula panas hati, Maka berulang-ulang dia mengetuk-ngetuk tanah dengan tongkatnya, Etiak Tojin melirik Imciwitmu, Seng kawan yang tadinya ia biarkan menjadi pemimpin, Atau ketua di antara mereka, Ia pikir sekarang tibalah saatnya, Buat ia merampas kedudukan, Tanpa menyentuh rasa tinggi diri dari si bajangan tunggal, Maka sembari tertawa lebar, Ia berkata, Saudara ketua, Apakah kau membutuhkan bantuanku tau to si rahib Imciwitmu menoleh mengawasi, Medenada ia tampak tenang, Ia tampak girang, Maka tak lagi ia bermuka kebiru-biruan saking masgul dan bareng mendengkol, Ia pun lantas menyahuti, Toheng, Janganlah kau mengucap begini, Terhadapmu bahkan memintapun aku tak berani, Etiak Tojin tersenyum, Cuma, Katanya, Kalau pintu sendiri yang turun tangan itu tidak mungkin kurang bagus kesudahannya, Imciwitmu melengat, Dia menatap rahib itu, Dasar jardik dan licik, Dia dapat menerkah hati orang, Maka ia lantas berkata, Asal letih yang turun tangan, Pasti kita bakal memperoleh kemenangan, Setelah ini, Toheng, Tidak nanti aku berani menyangkal jasa besar muid, Tiap tertawa lebar itulah jawaban yang ia tunggu-tunggu, Tapi ia menggunakan alasan, Katanya, Pinto tak memikir sedemikian jauh, Bukankah kita satu sama lain sahabat-sahabat dari satu hati dan satu tujuan? Di bawah dari Cicun, Kedudukan yang terakhir bagiku pun sudah cukup bukan main girangnya Imciwitmu mendengar kata-kata si rahib, Hatinya menjadi sangat lega, Maka lantas ia berkata, Baiklah, Dengan kera begini kita berjanji silahkan Toheng turun tangan Ittyap mengangguk, Baiklah, Akan Pinto coba, Sahutnya walaupun ia mengatakan demikian, Ittyap Tojin tidak lantas maju sendiri hanya sambil mengulapkan tangannya ia menyuruh Gakangkun, muridnya. Hangkun mau maju pada permulaan pembukaan, Ia dicegah oleh burunya, Ia telah meminta beberapa kali tapi selalu gurunya itu mengisyaratkan buat ia bersabar, Sampai sekarang tibalah saatnya ia maju, Maka ia juga girang bukan? Main, Tidak ayah lagi ia memegang gagang pedangnya, Terus ia melompat maju, Dan terus pula ia menantang, Mana dia Tiong Ittyong? Mari maju! Bukankah cepat kalau sekarang kita mencari keputusan Ittyong mau menyambut tantangan itu, Inilah kesempatan, Sebab ia akan dapat menempur si manusia licik di muka umum. Hanya belum lagi dia maju, Giyok Peng sudah mendahulunya, Nona itu panas hati, Sekarang sudah tidak ada sisa kasih atau kesan baiknya terhadap anak muda itu, Sebaliknya, Ia sangat membencinya. Maka dengan menempur si anak muda, Hendak ia melampiaskan dendam hatinya yang telah tertahan sekian lama. Bahkan setibanya di tanah lapang, Ia tanpa membuka mulutnya lagi, Ia sudah lantas menerjang. Gak Hang pun pun membenci Nona, Sebabnya mudah dimengerti. Si Nona telah meninggalkannya, Sekarang tiba kesempatan akan mengumbar sakit hatinya. Maka ia menyambut serangan si Nona dan lantas saja melawan, Bahkan membalas menyerang, Dengan hebat sekali. Setelah bertemu dengan gurunya, Meski juga di dalam waktu yang pendek, Hang pun telah memperoleh petunjuk dari gurunya itu hingga ilmu silatnya mendapat kemajuan yang berarti. Di antara pasangan ini, Dalam halnya ilmu silat, Mereka seimbang, Sulit buat mengatakan siapa terlebih liai, Tetapi Toh Hang pun menang di atas angin, Disebabkan senjatanya pedang musti kaki kuat kiam yang tajam luar biasa. Ia jadi dapat menangkis pedang si Nona tanpa rasa khawatir. Sebaliknya, Giyok Peng harus waspada. Ia mesti menjaga supaya pedang mereka tidak beradu satu sama lain, Beradu Bagian tajamnya, Kecuali mengadu bagian samping atau sisinya. Karenanya si Nona tampak kalah rangsak. Pertempuran segera menjadi seru sekali. Keduanya berkelahi seperti untuk mati atau hidup. Bagusnya mereka masih dapat menggunakan otak mereka. Mereka sama-sama bersikap keras tetapi tidak membabi buata. Tentu sekali, Pertempuran sangat menarik perhatian kedua rombongan barat dan timur itu, Terutama pihak timur, It Hiong bersama Kia Win dan Tan Hong yang perhatiannya tertarik sepenuhnya, Lebih-lebih si pemuda, Sedikit banyak, Ia khawatir buat istrinya itu sebab ia tahu hang kun lihai dan lici, Sedangkan Giyok Peng jujur. Lama pertempuran berlangsung, Sampai orang dikejutkan suara beradunya senjata yang keras sekali disusul jeritannya Giyok Peng, Si Nona mana terus tampak melompat mundur dan pakaiannya basah dengan darah dan tubuhnya pun terhuyung-huyung. Kia Win berdua Tan Hong sudah lantas melompat maju, Guna memayang saudaranya itu, Sebaliknya It Hiong melompat pada hang kun, Guna terus menyerangnya. Ia sekarang menggunakan keng hang kiam, Pedang mustikanya yang telah dikembalikan oleh Tong Hong Kiao Cong, Hingga ia dapat berkelahi dengan hati mantap. Ia pun sudah lantas menyerang dengan keras sekali sebab hatinya panas menyaksikan istrinya di lukai si pemuda jahat dan licik. Sebenarnya kekalahannya Giyok Peng tadi bukannya kekalahan lantaran kalah pandai, Itulah sebab di saat sedang murka itu, Ia kehilangan kesabarannya, Ia tahu yang senjata lawan senjata mustika, Toh di saat itu ia lalai, Hang kun menyerangnya, Ia menangkis, Ia menangkis dengan jurus. Melintang menyapu seribu serdadu itulah tangkisan yang wajar, Tapi Hang kun sangat cerdik. Dia membatalkan serangannya di tengah jalan, Selagi si nona menangkis, Ia membabati pedang nona itu, Di saat demikian, Tak keburu Giyok Peng menarik pulang pedangnya. Maka pedang itu kena terbabat kutung dan ujung pedangnya, Si pemuda meluncur terus mengenaikan lengannya tanpa ia berhasil mengelakannya. Hanya syukur, Pedang lawan tak sampai menebas kutung lengannya itu, Karena ia masih bisa mengelit tangan dan tubuhnya. Sekarang Hang kun mesti melayani it hiong. Sekarang ia bukan menempur orang seperti pertempuran dahulu hari di hangsan, Sekarang mereka bukan lagi sahabat dan it hiong pula tak lagi memandang-mandang. Sekarang mereka musuh-musuh besar. Selama di hangsan, Kepandaian mereka berdua dapat dikatakan seimbang sekarang lain sekali, Selain pengalamannya bertambah it hiong pun pandai ilmu Giyokiam Hui Heng Sud, Sedangkan kemajuannya Hang kun lain lagi, Tapi sekarang Hang kun berkelahi nekat, Dengan keberanian luar biasa, Di belakangnya, Di sana, Ada gurunya, Yang membuat nyalinya menjadi besar. Dia pula sangat ingin merobohkan bahkan membinasakan musuhnya ini, Yang ia anggap menjadi saingan hebat dalam urusan asmara, Ia tetap menganggap it hiong merampas Giyok penggari tangannya. Dengan bersenjatakan kye kuat kiam, Hang kun menjadi tidak kenal takut, Dia melawan dengan sungguh-sungguh hati. Hanya kali ini. Seperti di bu Iesan, Pertempuran mereka tampak luar biasa. Itu karena Hang kun tetap dalam penyamarannya, Hingga wajah dan dandanannya sama dengan it hiong. Hingga mereka mirip dua orang kembar. Hingga sangat sulit orang membedakannya. Selagi bertempur, tubuh mereka bergerak dengan sangat gesit. Mana hit hiong man hang kun. Karena tampang dan pakaian, Pedang mereka pula sama-sama pedang muskika, Yang bentuk dan tampangnya sama pula. Setiap terdengar suara nyaring dari beradunya senjata, Selalu tampak letupan api berpeletikan dan berkilauan. Hingga pertempuran bagaikan disemarakan kembang api. Semua penonton menyaksikan pertempuran dengan berdiam saja, Melainkan mati mereka yang dipasang tajam, Sebisanya kedua pihak ingin mengenali, Yang mana satu jago mereka. Tentu sekali, Berbareng pun ada yang hatinya berkebat-kebit Sebab melihat serunya pertempuran. Demikian semua penonton seperti mereka menonton sambil melongo. Siapakah bakal menang? Siapakah bakal roboh dan runtuh? Tentu sekali, Walaupun pertempuran berjalan cepat, Mereka itu telah memakan waktu yang lama. Sekian lama itu. Mereka tetap sama tangguhnya, Sama gesit dan lincahnya. Tentu sekali, Sama-sama mereka pun terancam maut. Meski juga sudah berjalan lama, Pertempuran tidak berubah menjadi kendor, Kedua pihak tetap bergerak dengan cepat dan keras. Lagi setengah jam berlalu, Maka di saat itu barulah tampak perubahan. Hangkun mulai bermuka merah. Napasnya mulai terengah-engah. Dan gerak-geriknya tak lagi segesit semula. Tidak demikian dengan It Hiong. Pemuda itu tampak segar seperti semula. Kemudian tibalah saat yang memutuskan. Sekonyong-konyong satu tusukan dari It Hiong merupakan susulan dari satu tangkisan atas serangan dasyat Hangkun. Yang membuat pedangnya pemuda Siga itu terpental. Dibarmi satu teriakan yang mengerikan. Lantas tubuhnya roboh bermandikan darah. Roboh tanpa berkutik lagi. Karena rohnya sudah lantas melayang pergi meninggalkan tubuh kasarnya. Habis merobohkan lawan itu, It Hiong berdiri diam bagaikan tonggak. Wajahnya tidak memberikan perubahan apa-apa. Hingga dia tak tampak seperti orang yang baru merebut kemenangan. Karena di detik itu, pikirannya rada kacau memikirkan nasibnya orang Siga itu. Adik Hiong, kau kembalilah demikian. Satu suara perlahan tetapi tegas terdengar It Hiong. Suara itu dikeluarkan setelah orang menghela nafas. Dan itulah suaranya Pek Giyok Peng, yang terharu menyaksikan gerak-gerik suaminya itu. It Hiong mendengar suara si nona. Ia bagaikan sadar, maka mau ia memutar tubuhnya buat kembali ke dalam lombongannya, mendadak ia mendengar bentakan bengis terhadapnya, diam, jangan pergi dan bentakan itu disusul dengan berkelebatnya sesosok tubuh, yang berlompat ke arahnya. Itulah It Yop Tojin, yang hatinya bagaikan pecah sebab dia mesti menyaksikan muridnya binasa, maka juga selekasnya dia datang dekat. Dia berteriak setinggi-tingginya, kau ganti jiwa muridku. Kau, kau, ganti jiwa muridku It Hiong menghadapi imam itu. Ia memberi hormat sambil menjura. To Tiang, katanya sabar, aku yang muda mengharap supaya To Tiang mengerti akan keadaan kita. To Tiang menjadi orang tua kenamaan dan mengerti segala aturan, jadi To Tiang pasti dapat memberikan pertimbangan secara adil. Pertempuran barusan adalah pertempuran buat mati atau hidup, karenanya dari itu tidak dapat diharap kesudahan yang sempurna bagi kedua belah pihak. Di dalam hal ini maka hanya harus disesalkan murid To Tiang, yang kepandainya kurang sempurna, ganti jiwa muridku teriak pula si rahib, yang telah menjadi seperti kalap sikapnya pun mengancam. It Hiong tetap sabar, akan tetapi ketika dia berkata pula suaranya terang dan tegas, To Tiang, bagaimanakah pendapat To Tiang? Andai kata yang rebah binasa di situ bukannya gak kuhangkun, tetapi aku Tiang Yit Hiong apakah yang To Tiang akan bilang ditanya begitu, agaknya Lityap To Jin tersadar, berhentilah ia dengan teriakan kalapnya itu lantas ia mengawasi si anak muda, dia tercengang tetapi hanya sebentar, sinar matanya lantas menyala cepat luar biasa, ia melompat kepada Hang Kun guna menyambar pedang kye kuat muridnya itu, kemudian dengan mencekal pedang itu, dia menghadapi anak muda kita, untuk memperdengarkan suaranya yang keras sambil dia menuding, orang si Tio. Beranikah kau membereskan sakit hati muridku yang telah kau binasakan itu To Tiang, kata Yit Hiong, sabar luar biasa, sekarang ini To Tiang tengah dipengaruhikan hawa amarahmu yang meluap-luap, karena itu tak berani aku melayani kau, sebab aku dengan begitu bisa menjadi seorang bulim muda yang berdosa telah melawan seorang tua, maka itu waktu akan aku pergi ke Deto Tiang guna mohon maaf, heto meter si Rahit memperdengarkan ejekannya. Jangan kau mengoceh tidak karuan itulah, tak perlu kau bersiaplah pintu hendak turun tangan. Sekarang si Rahit sudah lantas mengangkat tangannya, hendak ia melangkahkan kakinya. Tahan Yit Hiong berseru, aku masih hendak bicara masih saja si anak muda berlaku hormat. Kau mau bicara apa lagi tanya si Rahit Bengis? Lekas To Tiang, kata Yit Hiong, sabar, To Tiang bersama guruku serta ayah angkatku terkenal sebagai tiga orang gagah luar biasa di kolong langit ini, nama To Tiang tersohor sekali dan nama itu pastikan berada buat selam lamanya, oleh karena itu, dirusak dalam satu saat cuma disebabkan kemarahan. Bukankah sebagai seorang ketua partai, nama To Tiang telah harum sekali dapatkah To Tiang merusak itu di dalam satu hati? Nampak parasnya si Rahit tidak sebengis tadi, tetapi ketika dia berkata, suaranya tetap keras. Siapa membunuh orang, dia harus mengganti jiwa demikian jawabnya. Siapa berhutang darah, dia mesti membalas dengan darah juga bocah. Apakah kau hendak bersilat dengan lidahmu? Apakah kau hendak menentang kenyataan? Jadi kau hendak menyingkir dari kehadilan? Hektometer Et Hiong dapat mengendalikan dirinya. Ia menuding pada mayatnya Hao Kun dan menanya, To Tiang, coba To Tiang. Perhatikan tampang muka dan dandanya orang itu coba To Tiang bilang, dia gak ke Hang Kun atau bukan It Yap To Jin mengawasi muridnya itu, lantas ia berdiri menjublak sudah setian lama baru sekarang dia sadar memang, Hang Kun sangat mirip dengan It Hiong. Maka di akhiran, kenapa tak dari siang-siang dia melihat penyamaran muridnya itu? Selagi orang berdiam, It Hiong mengawasi saja ia menanti jawaban. Justru itu diam-diam, di luar taunya si Rahib dan juga si anak muda, di sisi mereka sudah muncul seorang lain, ialah seorang pendeta yang tubuhnya tinggi dan kekarakan tetapi sikapnya sangat alim, entah kapan datangnya dia dan dialah P.S.S.Yansu dari Fihara Guansesia di Gunung Goutai San. Segera biksu itu memperdengarkan batuk-batuk perlahan, segera dia merangkapkan kedua belah tangnya terhadap It Yap To Jin. To Heng Sapanyat terhadap Rahib itu. It Yap To Jin mengangkat mukanya, dia mengawasi orang yang menyapanya dia masih mengenali pendeta itu walaupun sudah beberapa puluh tahun tak pernah mereka bertemu pula. Toyu dari GW Asek, ada pengajaran apakah dari kau dia tanya. Pai Sia Sian Su tersenyum. Maksudku tak lain tak bukan, ia menjawab, berdasarkan pantang mudah murka dan membunuh dari Seng Buda Kamilolap ingin menyampaikan sepatah dua patah kata pada To Heng, agar ia berhenti sebentar, baru ia melanjutkan, To Heng sudah berusia mendekati tahun ke-100, itu pertanda bahwa hari-hari mendatang kita sudah tidak lama lagi, bahwa di dalam waktu sekilas lalu, kita bakal menjadi tulang belulang di dalam peti dalam tanah jika telah tiba saatnya itu, dimanakah adanya budi atau permusuhan alisnya Litya To Jin bangkit, kunisnya bangun. Hektometer, terdengar suara tawarnya. Ia tidak menjawab atau mengatakan sesuatu, bahkan pedannya ia masuki ke dalam sarungnya. Pai Sia Sian Su mengawasi. Ia berkata pula, kaum rimba persilatan umumnya, karena soal nama atau hawa amarah, suka sekali menerbitkan peristiwa-peristiwa berdarah, hingga mereka saling menanam permusuhan besar, hingga selanjutnya mereka gemar saling menyantroni, itu artinya bagi kita sudah tak ada lagi saat-saat tenang dan berbahagia. Bukankah ada dibilang, siapa membunuh ayah orang, ayahnya dibunuh orang lain? Siapa membunuh kakak orang, kakaknya akan dibunuh juga, demikianlah orang saling membinasakan, langsung dan tidak langsung. Kenapakah demikian? Oleh karena itu lolap memohon sedila kiranya Toheng mencernihkan otakmu, menyingkirkan pikiran sesat, terus berlaku tenang untuk memahami artinya kata-kataku ini. Amida Buddha. Etiap To Jin masih berdiam, nasihat itu meresap ke hati sanubarinya. Dia memang asal sadar tetapi belakangan berat ke pihak sesat. Si Biksu batuk-batuk. Terus dia melanjuti kata-katanya, di antara tiga orang yang bersama-sama Toheng ternama besar, Tek Chiyo Toyo sudah pergi merantau untuk melepaskan diri dari dunia kita ini, sudah kemana perginya, sedang pet Pai Sye Kid Inguan Sian, dia telah menutup matanya buat selama-lamanya tak dapat melihat kula, akan tetapi mereka berdua berlalu dengan meninggalkan nama-nama yang besar dan harum, maka itu tinggal Toheng sendiri sekarang ini, sudah selayaknya jika Toheng pun sudi menyempurnakan diri sebagai layaknya, agar nama kalian bertiga harum bersama, agar namanya ketiga orang tak ternodakan. Demikian apa yang hendak lolat katakan, Toheng, maka sekarang terserahlah kepada Toheng sendiri mendadak saja, etiap Tojin bagaikan mendengar khotbah penerangan, mendadak ia sadar sesadar sadarnya, hingga otak dan hatinya menjadi jernih, hingga lenyap juga rasa marah dan mendungkolnya, lalu, dengan tiba-tiba ia melemparkan kye kuat kam ke sisinya hangkun, terus ia membuka langkah lebar, lari turun gunung Nenbu San, hingga selanjutnya orang tidak mendengar pula perihal dia. Paisye Sian Su bersama Tiongit Hang mengawasi orang menghilang di kaki gunung. Lalu, bersama-sama mereka kembali ke dalam rombongan mereka kemana Pak Giyok Peng telah dipayang pulang buat diobati dan beristirahat. Di pihak Bulim Cicun, orang saling memandang dengan melongot, di luar dugaan mereka, etiap Tojin dan Hangkun, hilang dan mati tidak karuan, diam-diam hati mereka. Menjeblos, sebab mereka kehilangan orang-orang yang dibuat andalan. Selain itu, menyaksikan pertempuran di antara Hit Hiong dan Hangkun, hati mereka gentar dan ciut. Hebat pertempuran itu, terutama hebat adalah Hit Hiong. Si anak muda yang gagah dan liai luar biasa. Tapi Imciwitmo sendiri tidak puas dan penasaran. Sekarang saatnya buat dia berkuasa sendiri. Karena sudah tidak ada lagi etiap Tojin yang bisa menjadi saingannya yang hebat. Lantas ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata pada sekalian kawannya, saudara-saudara, di tempat dan saat seperti ini. Tidak ada lagi saat buat kita bersantai dan berpikir-pikir pula. Saat ini ialah saatnya kita menghajar musuh, buat melabraknya habis-habisan. Inilah saat mati hidup kita semua. Hiatmo Hoshio berani, dia menjawab nyaring, Bapak Ketua benar, apakah yang kita takuti? Biarlah kami Hang Gwe Asemo membinasakan mereka ketiga. Tok Mo Palsuk pun turut berseru, sahabatku, kau benar sekali. Nah kalian bertiga majulah, supaya kita dapat mengangkat nama muling Cicun kita Hiatmo mengangguk, dia mendapat persetujuan dari Pengmo dan Temmo, dua orang saudara angkatnya, maka ketiga mereka lantas mengajuhkan diri. Mereka menantang Tiong Ithiong. Mereka percaya, asal Ithiong, roboh, tentu hancurlah kaum sadar itu. Mereka tidak takut, mereka bertiga, Ithiong sendiri, dan mereka pun memiliki senjata rahasia mereka yang lihai bubuk beracun titik. Di sebelah timur banyak orang yang hatinya tidak tenang mendengar Ithiong ditantang seorang diri. Nama Hang Gwe Asemo memang terkenal sekali. Maka ada memikir untuk memajukan seorang pembantu. Tidak demikian anggapannya Liao Wen Tiang Lo dari Xiao Lim Pei. Biksu tua ini justru percaya betul kepandainya si anak muda. Maka juga ia berkata, Baiklah. Tio Si Chu dapat menyambut tantangan mereka itu. Bahkan dengan begini, kita jadi membuat puas hatinya ketiga bajingan itu mendengar suaranya Seng Ketua, semua orang berdiam. Hanya itu Hei Tian Xin ni seorang yang menganggap baiknya Tio Yet Hiong makan lebih banyak obat pembuna racun. Maka lantas ia menoleh dan mengawasi payam Sian Su dari Bialek Si Ye. Terus ia mengedipkan mata pada Ithiong, supaya si anak muda meminta obat dari Biksu tua itu. Ithiong tidak menyambuti isyarat itu, ia hanya dengan tenang merogoh sakunya dan mengeluarkan peles kecilnya, dari mana ia menuang enam butir obatnya, yang terus ia masuki ke dalam mulutnya dan pelan. Baru setelah itu, ia menjura pada Sini Kou Seraya berkata, Baiklah, aku yang muda menurut nasihat, aku makan obat, Hei Tian Xin ni heran, lantas ia pikir, tentulah Ithiong muda dan keras tabiatnya. Bahwa anak muda ini tak sedi sembarang tunduk pada orang lain, hingga ia menyayangi anak muda itu, maka hatinya menjadi kurang tentram. Tidak ayal pula, ia bangkit, akan memutar tubuh menghadapi Pek Yam Sian Su, untuk berkata pada pendepta tua itu, Su Heng, mengapa kau berlagak pilon saja? Hayolah keluarkan Wan Ie Ji Yee, obat mujarab itu Pek Yam Sian Su, yang terus duduk bercokol sambil memejamkan matanya, memuka matanya itu, ia terus mengawasi Nikou, untuk kemudian berkata, Oh, Nikou yang tak sabaran. Baik kau ketahuan Ie Ji Yee sudah berjalan masuk sampai ke dalam kantung nasinya, Tio Si Chu begitu ia mengucapkan kata-kata itu, begitu si Bik Su merampula. Hei Tian Xin ni heran hingga ia melongo. Menyaksikan demikian, Ithiong berkata hormat pada Nikou tua itu, Terima kasih untuk kebaikanmu ini, Xin ni, obat yang aku makan adalah obatnya. Lo Sian Su sendiri mendengar demikian Herian Sian ni tersenyum, terus ia duduk pula. Selama itu, Hang Gwe Asem Mo sudah tidak sabaran, hingga Hiat Mo mengulangi tantangannya. Ithiong sebaliknya tidak puas, maka waktu ia bertindak maju, ia berkata nyaring, orang sudah tua-tua tetapi tidak mengenal aturan kaum Kang Ho, buat apakah kalian berteriak tidak keruan junturungannya. Pengbo tidak puas, dia sudah berusia 40 tahun, tetapi dia benci kalau orang mengatakan dia tua. Maka dia pun berkata, Eh, bocah, buat apa kau mengadu lidahmu, marilah maju kita mengadu kepandayan kita. Baru dia berkata begitu, dia merasa sebutannya kurang tepat, maka lekas-lekas dia menambahkan, Eh, orang muda, saudara yang baik, Mari, saudara, kakakmu hendak main-main beberapa jurus dengan muka gumpeng Mo, bajingan es, melihat Ithiong berwajah demikian gagah dan tampan, hatinya menjadi sangat tertarik, maka hendak dia beraksi, memperlihatkan tingkahnya yang menggiurkan guna menggempur hati muda orang. Dasarnya gemar paras tampan, pengmo menjadi tak tahu malu, sekalipun di depan banyak orang kaum sesat dan sadar, dia membawa tingkah centilnya itu, Hektomekar, Ithiong memperdengarkan suara dingin seraya ia menghunus kenghang kiam, pedang mustikanya itu, kemudian barulah ia menjawab nyaring, pedangku ini yang panjangnya tiga kaki tidak kenal orang dan juga tidak dapat mengadu lidah, oleh karena itu aku mohon kalian bertiga harap berhati-hati, supaya kalian tak nanti menyesal setelah Kasip Hiat Mogusar mendengar suara besar dari si anak muda, tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia maju sambil mengirim Sabtu hajarannya. Melihat saudaranya sudah turun tangan, pengmo menggertak gigi, ia pun menyambuti goloknya dan turut menerjang juga, maka kecuali seranaknya si bajingan darah, Ithiong mesti membela diri dari serangan si bajingan kemaruk dan bajingan es. Demikianlah Ithiong kena dikurung ketiga penjuru, hingga ia mesti berkelahi sambil berputaran, sebelahnya sepasang pedang dan sebatang golok, ia mesti berjaga-jaga dari tangan kosong tetapi lihai dari Hiat Mogusar, mereka itu justru ingin berkelahi cepat, guna cepat-cepat juga menyudahi pertempuran. Ithiong sendiri juga ingin lekas-lekas merobohkan ketiga lawannya itu, supaya ia berhasil cepat-cepat membasmi kaum susat tukang bikin kacau golongan sadar dan lurus. Maka itu ia memutar pedangnya bagaikan keciran. Di antara ketiga bajingan, Hiat Mogusar bajingan darah adalah yang paling melihat ilmu silatnya dan dia juga paling telengas, sudah begitu, dia berkelahi dengan bengis sekali, maka, karena kedua belah pihak sama-sama ingin pertempuran lekas selesai, dapat dimengerti hebatnya jalan pertempuran. Sepasang golok pengmosi Nikau mengeluarkan cahaya kebiru-biruan, selain senjata itu termasuk senjata musdika, yang tak takut segala macam senjata logam lainnya, golok pula diberi racun. Karenanya, bisa dimengerti yang dia mencoba merangsak dan mendesak lawannya. Adalah premosi kemaruk yang licik, sebab dia takut mati, dia ingin hidup panjang umur, dia benar membantui dua saudaranya tetapi ia merangsak secara waspada. Dia lebih banyak berkelit menyikir daripada mendesak menghajar lawan. Ithiong dapat melihat ketangguhan dari lawannya itu, lantas ia berlaku cerdik. Ia menggunakan akal. Taemo si licik termakan umpan. Di saat dia merangsak untuk menyerang, mendadak dia di papak anak muda kita. Aduh, demikian jeritan tertahannya, sebab tubuhnya terus roboh bermandikan darah dan jiwanya melayang pergi. Hiatmo dan Pengmo kaget sekali, itulah tidak mereka sangka, mereka jadi sangat gusar, hingga mereka berniat menuntut balas, segera mereka memperhebat serangannya. Diam-diam Pengmo telah menyiapkan bubuk beracunnya. Dia mendesak hebat sekali. Berbareng menyerang dengan kehebatannya, ia pun menyebarkan racunnya, maka berhamburanlah bubuk racun itu, bagaikan halimun yang menutupi muka Ithiong. Bukannya kepala girangnya si bajingan es, dia percaya yang bubuknya sudah meminta korban, Hiatmo pun girang, ia melihat adiknya sudah turun tangan. Ia percaya, seperti si adik. Ithiong bakal roboh tak berdaya. Bahkan ia tertawa dan memuji adiknya, sungguh hebat kepandaianmu adik justru karena ia berbicara itu, dengan sendirinya si bajingan darah desakannya mengendor. Pada saat itulah sinar pedang berkelebatan. Aduh, menjerit si bajingan darah, yang lengan kanannya mendadak tertebas kutung, hingga dengan berlumuran darah, dia jatuh terduduk. Dia tertika merasa nyeri berbareng sangat penasaran dan gusar tetapi tanpa berdaya. Pengmu menyangka, sesudah terkena bubuk meracunnya, Ithiong jadi kalap dan menyerang kakaknya itu dengan segenap kekuatan yang penghabisan. Ia pun gusar sekali, lantas ia menyerang secara hebat dengan sepasang goloknya. Keinginannya akan dapat mencincang lawannya itu. Kembali bajingan ini mendapat hal yang tak disangkanya. Ketika bubuknya buyar, ia melihat Ithiong berdiri tegak di depannya dengan tidak kurang suatu apa-apa. Hingga ia menjadi tercengang. Kenapa Ithiong tak mempan bubuknya beracun itu? Justru itu ia mau sudah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia makan obat dan membalut lukanya, terus ia melompat bangun, buat berkelai pula. Ia sangat penasaran. Ithiong melayani kedua musus itu. Ia panas hati sebab orang tidak kenal jera. Tak roboh terus. Dalam mendongkolnya, ia mendesak si bajingan darah. Kembali ia satu tikaman dasyat. Aduh, sekali lagi hiatmu menjerit tertahan. Hanya kali ini buat yang penghabisan kali. Sebab sekarang dadanya yang terpanggang pegang Ithiong. Itulah akibatnya serangan Juru Silat Sieto Atang Sim, anak panah mengenakan sasaran, pengmuk kaget bukan main. Baru sekarang hatinya menjadi ciut. Bubuknya tidak memberikan hasil, maka ingin dia melarikan diri. Segera dia mengibaskan sepasang goloknya seraya melompat ke samping buat pergi kabur. Ithiong melihat gerak-gerik orang, ia dapat menerkam maksud orang itu, segera ia menjejak tanah, buat melompat melesat, pedang dan tubuhnya bagaikan satu, karena itulah satu gerakan, dari Gie Kiam Hui Heng Sud. Sejenak saja, dapat ia menyusul lawan. Maka ketika pedangnya ditebaskan, maka kutunglah barang lehernya si bajingan es hingga dia roboh binasa tanpa sempat berkauk lagi. Segera setelah memperoleh kemenangan yang luar biasa atas Hang Gwe Asem Mo yang kesohor dan disegani. Ithiong maju terus kepada rombongan di sebelah barat itu, ia telah berkeputusan akan melabrak habis kawanan kaum sesat. Im Chi Wormo bersama Tok Mo palsu kaget sekali, melihat ketiga bajingan mati secara demikian cepat. Mereka insaf bahaya. Maka lantas mereka bersatu hati mempertahankan diri. Tindakan mereka yang pertama ialah selekasnya Ithiong mendekati mereka, lantas mereka menyambut dengan pelbagai senjata rahasianya masing-masing. Anak muda kita tidak jadi mundur karena penyambutan yang istimewa dan sangat berbahaya itu. Ia memutar hebat pedangnya menghalau setiap senjata rahasia yang mengarah tubuhnya. Akan tetapi, setelah ternyata serangan lawan tidak ada hentinya. Ia tidak mau sembrono menempuh bahaya. Lekas-lekas ia melompat mundur kembali ke tanah lapang tempat tadi. Sementara itu kau melurus, melihat majunya anak muda kita, sudah bergerak maju bersama. Mereka lantas mengambil sikap mengurung musuh, bahkan kali ini. Yang luar biasa ialah Pek Yam Sian Su. Ia tadinya selalu bersiam di sebelah belakang, sekarang ia justru maju di muka. Melihat majunya musuh, Im Chiu Ritmo mengeluarkan pekiknya yang luar biasa nyaring, yang membuat orang kaget sebab bulu Roma orang pada berdiri. Karenanya kau melurus yang tenaga dalamnya masih terbelakang pada lekas-lekas mundur sambil menekap telinga mereka. Tiba-tiba terdengarlah suara nyaring bagaikan guntur. Itulah Seichu Hawa atau Auman Singa, suatu ilmu tenaga dalam yang istimewa dari kalangan agama Buddha. Gunung In Busan bagaikan mendengung jadinya. Dengan demikian maka lenyaplah pekiknya si Bajingan Tunggal, bahkan orangnya sendiri roboh dengan seketika dengan jiwanya terbang melayang serta darah keluar dari mulut hidung, meta, dan telinganya. Menyaksikan kebinasaannya Im Chiu Ritmo, ketiga tokmo menjadi bernyali kecil, dengan bersatu hati, mereka. Menerobos untuk membuka jalan darah, guna mengangkat kaki. Mereka licik, maka itu, mereka menyerbu di antara lawan-lawan yang lemah, mereka seperti mengobrol senjata-senjatanya mereka yang beracun. Karena itu, banyak orang lurus yang roboh keracunan, ada yang telah terluka parah. Selekasnya Yit Hiong menyakikan sepak terjangnya ketiga bajingan beracun itu, ia lompat lari menyusulnya. Ia menggunakan lari ilmu lari Gye Kiam Sud, maka dengan cepat ia menyandak mereka itu, akan tetapi, belum sempat ia turun tangan. Ia telah didahului oleh Hietian Siani, karena Nikou yang membenci ketiga orang jahat dan telengas itu, yang berkhawatir, mereka itu nanti dapat lolos, sudah lantas menyerang dengan Chiang Sim Luiji, pukulan tangan guntur, yang dapat dilakukan dari tempat jauh. Maka itu, tanpa ampun lagi, ketiga bajingan beracun itu roboh berbareng dengan rohnya pada terbang melayang, mereka roboh terbinasa, dengan nadi dan otot-otot terputus sebab gempuran dasyat sekali. Dengan terbinasanya Im Chi Witt Mo dan ketiga Tok Mo, selesai sudah pertempuran dasyat itu, karena pihak sesat yang tidak berarti itu pada lari meloloskan diri yang tinggal ialah mereka yang terbinasa. It Hiong menyimpan pedangnya ke dalam sarungnya, lekas-lekas ia pergi mencari Giyok pengserta Kiao Win dan Tan Hong. Tepat itu waktu, tek, Yam Sian Su mengiru parak yang ia bawa-bawa itu, ia menyemburkan berulang-ulang kepada semua orang pihaknya yang telah roboh akibat pekik hebat dari Im Chi Witt Mo, maka itu di dalam waktu singkat, mereka yang tengah bergeletakan di tanah lapang lantas pada. Bergerak dan bangun sendirinya, sebab mereka telah sadar cepat sekali. Sementara itu Seng Waktu, yang berjalan terus, telah membawa orang pada waktu fajar, karena mana banyak orang bulim yang sudah lantas berpamitan dari Pek, Yam Sian Su dan Lia Winti yang lho sekalian buat mereka lantas pergi pulang, hingga Indusan menjadi sungi, tak ramai seperti kemarin-kemarin tengah malam itu, para penonton sudah kabur siang-siang di saat mereka kaget mendengar pekik dasyat dari Im Chi Witt Mo. Pengah Lia Winti semua masih berkumpul sekonyong-konyong mereka melihat seorang Nona lari mendatangi dengan pesat, hingga sebentar saja ia sudah sampai tiba di rombongan. Segera Yit Hiong mengenali Nona Tong Hong Kiao Win dari Bu Iesan, maka itu ia yang menyambutnya. Kiranya Nona itu datang buat menonton pertempuran antara Yit Hiong dan Hang Kun tetapi ia terlambat. Melihat Nona yang baru datang itu, Hei Tian Sini segera menyambut dengan tegurannya, Nona Tong Hong, bagaimana denganmu? Kenapa kau tidak mau kembali pada wajah diri asalmu Tong Hong Kiao Heran? Dia tertawa. Sini bercanda denganku katanya, bukankah Boan Pwe tidak memasukkan siapa juga sebagai seorang Nona muda? Si Nona dapat merendah dengan menyebut dirinya Boampu orang dari tingkatan muda. Mereka berdua berdiri berhadapan, dengan kecepatan yang luar biasa. Sini menyambar mukanya si Nona dan menggeset kulitnya, sembari tertawa ia berkata pula, Nona, ini toh tidak salah mata, bukan selekasnya kulit mukanya disinkirkan. Dan maka kembalinya Tong Hong Kiao Chou pada diri asalnya, yaitu si Yau Wan Goat hingga Yit Hiong dan Kiao Win dan lainnya menjadi heran sekali. Lebih-lebih si anak muda sebab ia tidak sangka Kiao Chou ialah Wan Goat dari Chuliong Tu. Si bajingan wanita dari Pulau Naga melengkung itu, mereka itu sampai berseru, oh, lantas Herian Sini berkata pula, Nona ini telah kena dipengaruhi obat yang mengganggu ingatannya, hingga ia tak ingat akan diri asalnya. Tio Si Chu, tahukah si dan asalnya dia di alas Yau Wan Goat dari Chuliong Tu, sahut si anak muda. Dia berjodoh dengan agama Seng Buddha, kata pula Sin Mi, kalau dia dibiarkan hidup terus merantau, dia akan tersesat lebih jauh dan dapat pula menciptakan berbagai macam gara-gara, karena itu Pini mau ajak dia pulang ke gunungku supaya ia dapat menuntut penghidupan suci dan damai, Nah, kau dengarlah kata-kata itu di akhiri pada Wan Goat, yang sedari tadi berdiri dam saja, Nona itu tampak terkejut dan tubuhnya terus bergemetar. Sin Mi lantas menyuruh Teng Hiang dan Cukatan membujuk ke enam Yauli supaya insaf dan merubah Kaya. Hidupnya, mereka itu menurut, maka bersama Kiao Chou, mereka lantas diajak pergi oleh Hietian Sini. Sampai di situ, orang berpamitan, buat pulang ke masing-masing gunungnya. It Hiong mengajak Kiao Win bersama Pek Giok Peng dan Tan Hang pulang langsung ke Pini ya, buat hidup menyendiri di gunung yang sunyi dan damai itu, tak lagi mereka pergi merantau. Sampai itu waktu maka taulah Tan Hang akan cinta kasih yang murni. Tamat.